Panji Sakti Jilid 2. 4. Panji Keramat, Ilmu Sakti. Dalam pada ceng ih berkata-kata itu, jauh di atas gunung sana tampak ada sebuah benda putih dan sebuah benda hitam berlomba-lomba lari. Yang di muka ternyata adalah si pelajar cakap dan yang mengejarnya ialah si Wanji. Ternyata, nona yang bertubuh kurus itu selincah burung melayang gerakannya. Tapi pemuda sekolahan yang bertubuh langsing itu pun tak kalah gesitnya. Kalau Wanji seperti burung melayang, pemuda itu laksana bintang meluncur. Wanji tetap tak dapat mencandaknya. Ke atas langit atau masuk ke dalam bumi pun aku tetap akan mengejarmu Wanji menjerit dengan marahnya. Pemuda itu perdengarkan suara ketawa yang mirip dengan seorang nona. Serunya, habis naik ke langit, bagus, sekarang kita masuk ke bumi. Adik kecil, beranikah kau? Berkata begitu, tiba-tiba kakinya berhenti dan sekali menyambar, amboi lagi-lagi dia menowel pipi Wanji. Di waktu mengejar tadi muka Wanji sudah merah karena geramnya. Kini ditowel pipinya, dia makin seperti kepiting direbus merahnya. Seret, tangannya kanan menggaplok bahu anak muda itu, tapi karena pemuda itu sudah memberosot lagi, jadi hanya menyentuh saja sedikit. Pemuda itu sudah setombak jauhnya di sebelah muka. Hai, jadi kau bisa main ilmu silat Juan Kutsin kun seru pemuda sekolahan dengan terkesiap. Juan Kutsin kun artinya ilmu silat sakti dengan pukulan lemas. Pemuda itu terhitung orang yang nomor dua yang terkejut melihat Wanji keluarkan ilmu Juan Kutsin kun itu. Yang pertama ialah ceng ih ketika melihat Wanji bertempur dengan rombongan siang hui di penginapan tempoh hari. Biar kau tahu rasa sahut Wanji sambil cibirkan bibir. Ia tampak bangga dan tak mau lanjutkan mengejar rapat-rapat. Pemuda sekolahan itu tertegun. Entah karena memikirkan bahwa si nona kurus itu ternyata dapat menggunakan ilmu silat Juan Kutsin kun ataukah karena kala itu mendengar sesuatu. Suara yang aneh. Ya, memang dari jauh samar-samar terdengar trompet mengalun-alun hawa pembunuhan. Buru-buru pemuda itu mengitari gunung menuju ke arah suara itu. Sekarang kita balik menengok keadaan di pondok. Saat itu kedengaran Tian Lamping Siu menggerung seperti harimau. Dendam belum terhimpas, apakah tempat ini bakal menjadi tempat kuburku? Dengan menekuk tangan dan menghantam, jago buta itu kembali lancarkan pukulan Kecunasimi ke arah Boang Sancu yang sudah tiga kali mengalami kegagalan itu. Namun keadaan jago buta itu sudah seperti busuri yang dipentang sampai melengkung 90 derajat. Hal itu tak lepas dari tinjauan Boang Sancu. Mengapa tak lekas serahkan Tanji Keramat itu, mau tunggu apalagi seru Sancu itu dengan tertawa lepas. Setelah itu dia lancarkan sebuah biat gongci yang untuk menyongsong serangan lawan. Rupanya dia hendak menjajaki apakah pukulan musuh itu masih keras. Harimau yang mendekati ajal, tetap hebat perbawanya. Demikian pun Tian Lamping Siu. Sebenarnya dia sudah laksana sebuah pelita yang kehabisan minyak, namun kegagahannya masih menampil. Pukulan Kecunasimi tadi disertai dengan luapan amarah dan kebencian, jadi kedasyatannya sedikit pun tak berkurang. Boang Sancu seorang durjana yang berpengalaman. Mengetahui ada sesuatu yang luar biasa, dia terkejut karena merasa tertipu oleh si buta. Buru-buru biat gongci yangnya dibuyarkan dan disusul dengan tangannya kiri untuk menangkis. Kemudian dia yang jat kakinya menyurut mundur, namun tak urung kuda. Kudanya tergempur juga dan tubuhnya terdorong sampai ke atas dua buah tumpukan batu di belakangnya. Justeru saat itu Xiang Hui sudah tengel-tengel bangun dari kuburnya, tumpukan batu. Buru-buru ia menyanggapi Sancu itu. Melihat itu, Cheng Ih bergirang. Memang anak itu tak mengetahut keadaan Tian Lam Ting Siu yang sebenarnya. Dia mengira supehnya itu masih cukup gagah, padahal dengan pukulan itu, berakhirlah seluruh tenaganya. Semangat Cheng Ih menggelora. Justru pada saat itu Ji Sian Ong tiba dengan serangan pedang. Cheng Ih menangkis dan pedang kedua To Jin Tua itu terpental ke samping. Tapi dari arah belakang, rombongan Chit Chin Chu dan ketiga Hui tadi menyerangnya dari tiga jurusan. Cheng Ih bersuit keras. Dengan memutar pedangnya dalam gerak Ya Kain Ped Hong, dia sapu mundur ke enam penyerbunya itu. Baru mereka dapat dipukul mundur atau dari pintu To Sana, menyerbulah keempat Chun Chia dengan rangsangan pedang. Menurut penilaian, Cheng Ih hanya unggul terhadap keempat Hui itu. Tapi kalau berhadapan dengan kedua Ji Sian Ong, dia bermain seri. Di antara anak buah Boang San Chu, Chit Chin Chulah yang paling tinggi sendiri ilmu silatnya. Apalagi kini mereka bertujuh sama maju berbareng. Malah bukan itu saja, pun Ji Sian Ong. Sem Hui dan keempat Chun Chia, semua berjumlah enam belas orang, sama maju mengeroyok. Boang San Chu tak turut maju, melainkan menonton di samping. Tapi kini Cheng Ih bukan Cheng Ih pada beberapa jam di muka. Menghadapi keroyokan hebat itu, sedikitpun dia tak gentar. Sepasang matanya seperti memancar api. Tiba-tiba dengan menggerung keras dia menyapu dengan hebatnya. Pedangnya bergerak laksana naga muncul dari laut dan orangnya pun bagaikan gerak harimau tinggalkan seorangnya. Terang, terang, dia halau mundur empat orang anggauta Chit Chin Chu. Pemuda itu berkelahi seperti banteng ketaton, terluka. Apakah benar-benar Cheng Ih sudah sedemikian perkasanya hingga dapat mengundurkan lawannya yang tangguh? Tidak, dia belum mencapai tingkat sedemikian. Mengapa keempat Chin Jin itu sampai mundur adalah karena masih merasa juri pada Tian Lamping Siu saja. Maka begitu serangannya tertangkis, mereka buru-buru mundur. Tapi pada saat itu dari salah seorang Chun Chia yang menyerbu pintu Siu, terdengar suara teriakan, jangan takut-takut lagi, setan tua itu sudah kepayahan. Keempat Chun Chia mulai bergerak. Yang dua menyerang Cheng Ih, yang dua langsung menerjang Tian Lamping Siu. Mereka tarikan Hang Pian Jannya dengan gencar sehingga anginnya meneru-deru. Cheng Ih terperanjat mendengar seruan tadi. Dia putar pedang untuk melindungi diri, lalu menoleh ke arah supehnya. Astaga! Tian Lamping Siu duduk tersimpuh sambil meramkan kedua matanya. Jadi apa yang dikatakan To Jin tadi memang benar. Kini baru Cheng Ih mengin syafi bahwa apa yang dikatakan supehnya tadi tak salah. Memang penyakit supehnya itu sudah merasuk hebat dan bukan pura-pura saja. Terang kalau pukulan Kei Chun Asimi merupakan tenaganya yang terakhir. Kini supeh itu duduk memulangkan napas. Melihat apa yang bakal terjadi di depan mata, terbanglah semangat Cheng Ih. Asal senjata Hang Pian Jan kedua cuncia itu tiba maka habislah riwayat supehnya. Dia segera ambil putusan cepat. Dengan bersuit nyaring, dia menghantam dengan tangan kiri. Benar dia berhasil mendorong ke samping kedua senjata Hang Pian Jan musuhnya, tapi lengannya kiri itu pun terasa lindu juga. Tapi dalam pada itu, kedua cuncia yang berada di belakangnya tadi pun maju dengan menyepukan Hang Pian Jan. Cheng Ih menggerung harimau, matanya seperti memancurkan sinar darah. Secepat berputar diri dia memutuskan untuk adu kekerasan. Tapi pada lain kilas. Terlintaslah suatu pikiran, supeh perlu perlindunganku, pun aku mengembang tugas berat untuk menyelamatkan Panji Saktiah, tak bolehlah aku berlaku nekat begini. Dengan pikiran itu, dia putar pedangnya dalam dua jurus ancaman kosong, lalu selincah burung kenari, dia melejit lolos di antara sambaran kedua Hang Pian Jan musuh. Memang keempat cuncia itu bertenaga kuat, tapi dalam kelincahan, Cheng Ih lebih unggul. Melalui percobaan yang berhasil itu, semangat Cheng Ih besar lagi. Tapi kegirangannya itu cepat tersapu dengan kedatangan suatu serbuan besar-besaran. Ji Sian Ong, ketiga Hui dan Cip Chin Chu sama maju berbareng dengan 12 senjatanya. Cheng Ih gelisah tak keruan. Benar kalau dia menempur mereka seperti tadi, akan dapat bertahan untuk beberapa waktu. Tapi kalau berbuat begitu, berarti dia tinggalkan supehnya untuk ditawan musuh. Keadaan anak muda itu benar-benar berbahaya seperti telur di ujung tanduk. Kalau tak binasa tentu kena ditawan. Adalah sementara itu tidak jauh dari situ sepasang muda-muda sedang udah-udakan. Mau lari kemana kau teriak Wan Ji sembari menghadang di mukasi pemuda sekolahan. Timbanglah masak-masak, kalau tak mampu melawan Juan Kut Sin Kun Ku, menyerah saja dah. Pemuda itu tak menghiraukan, sepasang matanya berkicup-kicup. Katanya seorang diri, dia kembali terancam bahaya, air habis berkata begitu, kaki menekan tanah seperti hendak bergerak. Menduga orang akan lari, buru-buru Wan Ji terus hendak menjot tubuhnya. Tapi ternyata pemuda itu masih tetap berada di tempat. Benar kakinya tampak menginjak tanah, tapi tubuhnya masih diam. Setan alas. Rupanya dia hendak mempermainkan aku. Demikian Wan Ji geram-geram marah, terus menerjang maju. Tangan kiri memukul, tangan kanan dibalikan keluar untuk menampar dengan Juan Kut Sin Kun. Namun pemuda itu tak mau menghindar. Rupanya dia tengah pusatkan seluruh pikirannya pada sesuatu. Hanya siku kirinya diajukan, acuh tak acuh menangkis. Serunya, adik kecil, jangan ribut-ribut, dengarlah. Wan Ji terkejut. Dan di luar kemauannya, dia tarik pulang serangannya tadi. Ia sendiri tak tahu mengapa tadi begitu ngotot, tapi ternyata hatinya tak sampai untuk melukai pemuda itu. Tapi sekalipun begitu, tak urung ia tak kuasa mengeram gerakan tangannya yang begitu cepat tadi. Black, tahu-tahu tangannya itu menampar dada si pemuda. Astaga firulah, mengapa dada pemuda itu terasa lunak seperti kapas. Juan Kut Sin Kun adalah salah satu dari kepandayan istimewa Tian Lamping Siu. Di kalangan persilatan, hanya beberapa orang saja yang dapat menguasai permainan itu. Benar peyakinan Wan Ji belum sempurna, namun sudah cukup pelihai. Tapi demi tampak pemuda itu tak mau menghindar, ia malah kebuakan sendiri. Benar tadi menampar dadanya, tapi karena sudah direm kekuatannya, jadi tak sampai kena apa-apa. Pemuda itu seperti dipagut tular loncat ke belakang. Parasnya merah padam kemalu-maluan. Serunya dengan gugup, celaka, adik kecil, ayahmu terkurung. Kalau mau menolonginya, lekas ikut aku. Kecil Wan Ji itu orangnya, tapi hatinya eilmen sekali. Karena tak mau kalah dia tinggalkan ayahnya dan ngotot mengejar pemuda jail itu. Kini serta teringat akan ayahnya, berserulah ia dengan kagetnya, celaka, aku, aku. Benarkah itu? Tanpa menunggu balasan, darah itu terus hendak lari. Tapi dengan sebat pemuda itu loncat menyambar lengannya. Adik kecil, jangan lari ke sebelah sana, lekas ikut aku menuju ke sini. Wan Ji tak mau hiraukan batas-batas kesopanan pria wanita lagi. Ia biarkan tangannya di gandeng pemuda itu lari menyusup ke sebelah pedalaman gunung. Sementara itu Boang Sanchu disadarkan oleh seruan keempat cuncia itu. Ketika dia maju meninjau, memang keadaan Tianlem Ping Siu agak mencurigakan. Benar jago buta itu duduk mengambil napas, tapi wajahnya tampak pucat lesi seperti kertas. Ji Sian Ong, Sam Hui dan Cip Chin Chu bergelombang menyerbu ceng ih lagi. Pemuda itu dengan metu memerah darah, sudah siap hendak mengadu jiwa. Tapi sekonyong-konyong terdengarlah Boang Sanchu berseru, tahan. Bocah itu sudah seperti ikan dalam jaring, masa dapat lari kemana. Panji sakti itu berada pada si setan sakit, jangan sampai merusakannya. Atas seruan itu, kedua belas orang nyata diserentak tarik pulang senjatanya. Ceng ih menghela nafas longgar, pikirnya. Kalau panji sakti itu jatuh ke tangan durjana itu, seluruh aliran dan partai dalam persilatan, tentu akan tunduk padanya. Hal itu berarti suatu malapetaka besar. Hem, sekalipun tubuhku tercincang, panji keramat itu tak boleh jatuh ke tangan mereka. Biarlah panji itu bersama diriku lebur bersama-sama. Boang Sanchu maju selangkah. Sama sekali dia tak mengacuhkan Ceng ih. Sepasang matanya hanya tertuju ke arah Tianlem Ting Siyu saja. Jaraknya sudah begitu amat dekat. Asal maju lagi selangkah, dia tentu dapat mencengkeram Tianlem Ting Siyu. Tiba-tiba Ceng ih mendapat pikiran, daripada bersama supih mati sia-sia, lebih baik kugunakan siasat memancing mereka supahja tinggalkan supih. Bukankah tujuan mereka hanya pada panji keramat itu? Secepat mendapat pikiran itu, secepat dia berseru, tahan, panji sakti berada padaku. Selagi orang tak menduga, dia menerjang ke arah kedua hui. Di antara pengikut Boang Sanchu, kedua hui itulah yang paling lemah sendiri kepandainya. Dalam kejutnya mereka berdua sama menghindar dan tahu-tahu dari lubang inilah Ceng ih sudah mencelat lari keluar. Untuk menarik perhatian orang, dia cepat keluarkan panji dan mengacungkannya ke atas. Sebuah panji yang tengahnya terdapat lukisan sulam hati, tampak berkilau-kilau di timpa cahaya rembulan. Seketika itu terjadilah kegemparan. Melihat kenyataan itu, kawanan Durjana itu sama berebutan mengejar. Karena siasatnya berhasil Ceng ih girang sekali. Sekali loncat, dia sudah melesat tiga tombak lagi. Cicin cu yang menerjang paling dulu, sudah menubruk angin. Keempat Cuncia pun mengejar seperti angin. Tapi yang lebih hebat lagi adalah Boang Sanchu. Dengan menguak-nguak seperti kebau, dia ternyata datang paling cepat sendiri. Ceng ih tancap gas, larinya seperti kijang diburu. Beret, tau-tau baju bagian punggungnya terjamret trobek oleh Boang Sanchu. Menyusul ada dua sosok bayangan melesat di mukanya. Mau lari kemana kau terdengar seruan dan dua batang pedang menabasnya. Mau tak mau Ceng ih terkesiap juga. Diam-diam diakagum dan mengakui kelihayan Ji Sian Ong. Tak kecewa kiranya kedua iblis itu menjadi patroli gunung Sia Ong Gou Taisan. Cepat-cepat dia masukkan panji ke dalam baju, kemudian menangkiskan pedangnya. Pedang lawan dapat terdorong ke samping, namun kedua Sian Ong itu tetap pantang mundur. Baru Ceng ih hendak engjot tubuhnya melesat lagi, tiba-tiba dari belakang terasa ada angin menyambar. Itulah Boang Sanchu yang datang dengan ketawa dan mencengkram. Ceng ih bersuit keras, dengan gajah maju menyurut dia putar tubuh dan membabat sekuat-kuatnya. Pedangnya dimainkan laksana naga menari, sehingga Boang Sanchu dipaksa untuk mundur. Tapi adalah karena kelambatan ini. Cik Cincu, keempat Cun Cia, keempat Hei pun sudah tiba. Ceng ih dikeroyok habis-habisan. Suara gemerincing senjata beradu, hiruk pikuk orang mengantar serangan dengan jeritan, long-long trompet mengelun dan gedebak-gedebak kaki berputaran, menimbulkan suatu suasana yang kacau balau. Ceng ih berkelahi laksana harimau mencium darah. Dalam pada itu di lereng gunung sana dua muda-mudi sedang berlari cepat. Bagaimana kau tahu ayahku terkepung? Tanya Wanji sembari berlari. Sembari masih menggandeng tangan orang diajak berlari, menyahutlah anak muda itu, hem, kalian memang bernyali besar berani masuk ke dalam perangkap. Apakah benar-benar kalian tak mengetahui? Astaga, jadi Boang Sanchu si Durjana. Dengan gerak secepat kilat, kembali pemuda itu menol pipi Wanji, ujarnya, adik kecil, jangan memaki orang. Lekas lari cepat-cepat, kalau berayal tentu terlambat. Ia toh seorang darah, digandeng diajak lari seperti itu saja memangnya sudah tak pantas, apalagi kini pipinya ditolol lagi untuk yang ketiga kalinya. Dalam marahnya, Wanji tarik keluar tangannya yang digandeng itu dan sekali ditekuk, ia hendak menyikut dada anak muda itu. Untung pemuda itu menghindar dengan cepat, namun dadanya keserempet sedikit juga. Anehnya pemuda itu mengunjukkan wajah kejut-kejut girang, serunya, bagus, kiranya kau seorang pembantu yang baik. Habis berkata dia hentikan langkahnya. Dengan mendongkol dan gugup Wanji berseru, kau-kau, pemuda itu merogoh ke dalam baju dan mengeluarkan dua buah benda-bundar macam bola. Benda itu disusupkan ke dalam tangan Wanji, katanya, hati-hati, peganglah baik-baik. Jangan sampai membuat rusak. Untuk menolong ayahmu dan dia, hanya mengandalkan Wanji. Kiranya benda itu adalah tan Wan atau peluru bundar yang dapat meledak. Dia, siapakah dia tanya Wanji sembari memegang tan Wan itu dengan hati-hati. Tiba-tiba wajah pemuda itu berubah gelap. Rupanya dia mendengar suara berisik dari jauh itu. Tanpa menjawab apa-apa, dia segera seret tangan Wanji untuk diajak lari lagi. Tapi baru beberapa langkah dia berhenti lagi, serunya, ingat baik-baik, perhatikan isyarat tanganku dan lemparkanlah tan Wan itu. I, celaka, ya, untuk menolong ayahmu haruslah kau keluarkan seluruh kepandayan gingkangmu. Laman yang ku dengar bahwa Boang Sanju itu seorang jantan yang termasyur di kolong jagad, tapi tak kira kalau hanya bangsa tukang kepluk yang men keroyokan. Aku Ceng I dengan sebilah pedang ini ingin sekali membuktikan sampai di mana tingginya ilmu silat orang siaonggo. Taisan itu terdengar Ceng I berseru tertawa keras. Pedang dilintangkan ke dada, siap menantang lawan. Boang Sanju tertawa gelap-gelap serunya, api kunang-kunang berani melawan cahaya rembulan. Hem, kalian mundur semua, biar ku tandangi bocah itu sendiri. Anak buah siaonggo Taisan sama mundur. Boang Sanju melangkah dua tindak ke muka. Ceng I tegak menggagah laksana gunung Taisan. Boang Sanju memandang anak muda itu dari ujung kaki sampai ke atas kepala. Dia mengangguk-angguk, menandakan rasa kagumnya terhadap pemuda yang gagah berani itu. Anak muda, Panji Keramat itu adalah milik kakeku. Kalau kau mau menyerahkan baik-baik, bukan saja aku takkan membuat susah padamu, pun kau bakal menerima kebaikan. Tapi kalau tidak hi, hi, ha, 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 ha. Tiba-tiba Ceng I mendongak dan bersuit panjang, lalu berseru keras. Ceng I dengan sebilah pedang sedia bertempur sampai titik dah yang penghabisan. Orang macam apakah kau ini berani memiliki panji sakti? Lihatlah pedangku. Membarengi tangan kiri bergerak, pedang di tangan kanan menyapu lawan. Kilau pedang itu sampai membuat keempat wanita hui menyurut selangkah. Anak itu keliwat liar, kiranya tak usah Sanchu kotorkan tangan. Pelinca berdua sanggup mengambil panji keramat itu kata kedua Sian Ong kepada Boang Sanchu. Boang Sanchu mundur, ujarnya, baiklah, membuat capek Sian Ong saja. Anak itu sudah menerima panji keramat dan paham ilmu sakti tiga jurus, harap berhati-hati. Kedua Sian Ong itu pecah diri dan menyerang dari kanan kiri. Bahwa keamanan markas Xiaong Gou Taisan diserahkan pada kedua Sian Ong itu, terang kalau Boang Sanchu sudah menaruh kepercayaan penuh. Memang ilmu pedang dan ginkeng dari kedua tojin itu sudah mencapai kesempurnaan. Dalam hal itu, Cheng Ih pun mengin syafi juga. Dia tak berani berayal, gerak pedangnya digayakan macam ombak mendampar naga. Setelah kedua pedang lawan terdorong, dia teruskan dengan babatan ke kaki. Kedua Sian Ong berseru memuji, mereka loncat ke atas, yang satu menusuk punggung dan yang satu menusuk tenggorokan. Cheng Ih tak mau unjuk kelemahan. Dia berkelit ke samping, dadanya bergoyang maju mundur, pedangnya memagut-magut dan tangan kiri menusuk. Ke arah jalan darah Kiguat Hiat dari kedua Sian Ong yang baru saja melayang turun ke tanah itu. Suatu gerak menghindar dan mengembalikan serangan dengan serangan. Kembali kedua Sian Ong itu berseru memuji. Berbareng memecah pedang, mereka putar tubuh. Yang satu memutar pedangnya di atas, yang lain mainkan pedang di bawah. Atas bawah merupakan jaring pedang yang sukar diterobos. Ah, kalau tak dapat mengalahkan kedua Sian Ong itu, rasanya sukar aku lolos malam ini. Demikian Cheng Ih menimang dalam hati. Kembali dia putar pedangnya dalam jurus ya Ken Perhong, melindungi diri berbareng menyerang. Kini kedua Sian Ong itu terpaksa mundur teratur. Cheng Ih makin bernapsu. Dengan diantar teriakan keras, tangannya kiri menjotos Sian Ong yang di sebelah kiri tapi berbareng itu pedangnya pun menusuk Sian Ong yang di sebelah kanan. Seret-seret, dalam sekejap metu saja dialancarkan tiga buah serangan. Kedua Sian Ong itu menjadi kalang kabut. Kena tiba Cheng Ih berseru. Tiga sinar pedang berkelebar. Tenggorokan, dada dan perut seorang Sian Ong diserbunya. Tojin itu kalah gesit. Seret, baju bagian dadanya kena tergurat robek dan berbareng itu perutnya pun kena tercakar pedang. Seketika pecahlahnya Litojin itu. Untung kawannya yang di sebelah kiri cepat menyerang, hingga karena menangkis, terpaksa Cheng Ih lepaskan bakal korbannya tadi. Tiba-tiba pada saat itu terdengar gelombang suara teriakan. Empat senjata Hang Pian Jan menyerang Cheng Ih dengan gencarnya. Ji Sian Ong, silahkan mundur, tunggu kami ringkus anak ini seru salah seorang dari keempat Cun Chia yang maju menyerang itu. Dengan wajah merah, kedua Sian Ong itu mundur. Kini keempat Cun Chia itu sama ayunkan Hang Pian Jan-nya ke arah kepala Cheng Ih. Cheng Ih tertawa memanjang, dengan sorot meter berkilat api, dia tunggu kedatangan serangan dasyat itu. Sekonyong-konyong kakinya tergelincir, tubuhnya terhuyung-huyung dan wut, tahu-tahu pemuda itu menghilang. Keempat Cun Chia itu terkejut bukan main. Mereka membabi buta menyerang ke segala jurusan. Tiba-tiba kedengaran Boang Sanchu tertawa sinis, serunya, bocah, di hadapan Sanchu ini, kau berani main-main. Sesosok hayangan merah berkilat dan Sanchu Sia Ong Go Taisan itu secepat kilat sudah mencegat larinya Cheng Ih. Bagi Cheng Ih kini sudah tak ada lain pilihan lagi kecuali bertempur mati-matian. Dengan mengertak gigi, dia serang Sanchu itu sekuat-kuatnya. Boang Sanchu tertawa aneh, tiba-tiba lengan bajunya dikebutkan dan seketika itu Cheng Ih rasakan pedangnya seperti tertindih sebuah gunung. Inilah yang disebut ilmu Siuli Kian Gun, dunia di dalam lengan baju. Apakah kau masih tak mau lepaskan pedang tiba-tiba dari kejauhan ada orang berteriak. Cheng Ih terperanjat, tapi tak mau dia lepaskan pedangnya. Tindihan itu makin terasa berat dan mau tak mau terlepaslah pedangnya. Dalam gugupnya Cheng Ih segera gunakan ilmu pukulan sakti yang baru saja dipelajari dari Tian Lamping Siu itu kecunasimi dilancarkannya. Boang Sanchu perdengarkan gerungan macan harimau. Tangannya kanan membalik ke muka. Belalang hendak menghadang gerobak. Anak muda, hari ini Sanchu memberi ampun padamu. Tamatlah riwayatku keluh Cheng Ih demi Sanchu itu menyambut dengan pukulan luekang yang dasyat. Kalau kedua pukulan itu beradu, dia yakin tangannya kanan tentu akan semplak. Tapi suatu keandahan terjadi. Tubuh boang Sanchu tergetar. Mendadak sontak tangannya ditarik pulang, lalu loncat mundur. Cheng Ih terbeliak kaget. Berbareng pada saat itu, di puncak karang sana, si pemuda sekolahan pun terkejut. Katanya seorang diri, hai, aneh. Dia dapat menempur 18 kocius ya Onggo Taisan, sungguh tak dapat dipercaya. Ketika itu Han Ji pun sudah lari menghampiri, tanyanya. Siapa yang kau maksudkan itu, ia berpaling mengawasi ke arah pondok dan berserulah ia dengan kaget. Hai, mengapa ayah duduk di tanah? Biarlah kita tinggalkan dulu Han Ji dalam keheranannya itu. Kita ikuti keadaan di gelanggang pertempuran. Kala itu terdengar boang Sanchu tertawa nyaring, serunya, kiranya si setan sakit telah menurunkan ilmu sakti dan panji keramat kepada anak itu. Mumpung bocah itu baru-baru saja mempelajari, harus lekas-lekas dibinasakan. Ayuh, kalian maju semua. Sebagai pelopor, dia lancarkan sebuah biat gongci yang yang dasyat. Tadi sedikit pun tak mengira Ceng Ih, bahwa pukulan kecunasi minyak ternyata dasyat sekali perbawanya. Maka dengan semangat bernyala-nyala, kini dia lancarkan pula pukulan itu untuk menyambut serangan. Musuh Ketika kedua pukulan itu berbentur, kesudahannya sungguh di luar dugaan. Kuda-kuda Ceng Ih tergempur, terhuyung dua langkah baru dapat berdiri jejak. Tapi boang Sanchu pun demikian. Tubuhnya tergetar dan kakinya menyurut sampai satu setengah langkah. Jadi dia hanya unggul setengah langkah saja. Suatu prestasi yang luar biasa, mengingat baru beberapa menit saja, Ceng Ih mempelajari ilmu sakti itu. Reaksi dari komando boang Sanchu itu, berupa serangan dari kanan-kiri oleh kedua Sian Ong dan gempuran dari empat jurusan oleh senjata Hang Pian Jan keempat Cun Chia. Ceng Ih mainkan pedangnya dengan istimewa. Habis menangkis dua pedang Ji Sian Ong, dia tutup dua buah Hang Pian Jan. Berbareng dengan itu, dia tekuk tangannya kiri dan sekali ditamparkan ke muka dia gempur kedua Cun Chia yang menyerang di sebelah kiri dengan jurus Beng Kun Han San Ho. Tak ampun lagi menjeritlah kedua Cun Chia itu terpental mundur. Baru kedua Cun Chia itu mundur, atau tujuh batang pedang dari Cit Chin Cumalang melintang merangsangnya, Ceng Ih tak berani berayal. Laksana dahan pohon liut tertiup angin, tubuhnya tahu-tahu berputar dan menabas salah seorang Cing Jin yang berada di sebelah utara. Dia tahu, Cing Jin yang itulah yang paling lemah sendiri. Pikirnya dari situlah dia hendak menerjang lolos. Ternyata permainan tujuh pedang dari Cit Chin Cucu itu belum dikembangkan semua. Tanpa menggunakan tiga jurus ilmu sakti itu, Ceng Ih tentu bakal tak dapat mengundurkan mereka. Sinar ketujuh pedang itu bagaikan segulung awan yang bergumpal menjadi satu. Satu bagian terbelah, maka lain bagian segera akan menutupinya. Benar pedang Cing Jin yang dihantam Ceng Ih tadi dapat digeser mundur, tapi berbareng itu enam batang pedang segera mengancamnya dari belakang dan samping. Celaka, kalau tujuh pedang bersatu, rasanya tiada tokoh di dunia yang dapat memecahkan. Dia pun tentu bukan tandingan mereka serusi pemuda sekolahan itu dengan kagetnya. Wan Ji yang merasa sangat khawatir akan ayahnya, cepat-cepat mendesaknya, ayuhlah lekas turun, kau tolongi dia dan aku menjaga ayah. Hai, tunggu. Kiranya belum Wan Ji selesai mengucap, pemuda itu sudah njot tubuhnya melayang turun. Wan Ji pun menaulatnya, ia loncat ke bawah. Selagi melayang pemuda itu memperingatkan Wan Ji agar jangan sampai lupakan pelurutan Wan itu. Pada saat itu karena gugup, Ceng Ih gerakan lagi tangan kiri dalam pukulan Kecunasimi. Kumpulan sinar ketujuh pedang itu buyar seketika. Tapi baru Ceng Ih girang dalam hati, tiba-tiba ketujuh pedang itu bersatu lagi untuk menyerangnya dari empat penjuru. Mau tunggu apa lagi kalau tak lekas-lekas serahkan Pan Ji itu sekarang Boang San Chu tertawa gelap-gelap. Tujuh pedang itu merupakan sebuah roda sinar yang mengurung. Kemana Ceng Ih gerakan pedangnya, tentu di situ dia sudah disambut dengan salah sebuah pedang lawan. Pelahan tapi tentu, lingkaran ketujuh pedang itu makin kecil dan sempit. Ceng Ih berada dalam tebing kewancuran. Pemuda sekolah itu ketika masih melayang di udara sudah lancarkan pukulan Lue Kang Biat Gong Chiang. Empat orang yang meniup trompet di atas karang segera terlempar jatuh ke bawah karang. Begitu Han Ji tiba, ia memuji, sungguh pukulan Biat Gong Chiang yang sempurna. Usiamu masih begitu muda, mengapa sudah dapat meyakinkannya begitu sempurna? Wajar benar sifat Wan Ji itu. Pikirannya yang ditujukan untuk menolong ayahnya tadi, karena kaget keheranan, sudah buyar. Sementara karena suara trompet berhenti, orang-orang mengira terjadi perubahan. Maka tau-tau ketujuh pedang tadi pun terpencar. Kesempatan itu tak diabaikan Ceng Ih. Sambil masih putar pedang, tangannya kiri menghantam lagi dengan kecunasimi. Serentak terhuyunglah dua orang anggauta Cik Chin Chu terkena pukulan sakti itu. Ceng Ih tak mau sia-siakan ketika bagus itu. Dengan memutar pedangnya rapat-rapat membungkus tubuhnya, dia menerjang keluar dan berhasilah. Tapi baru saja dia lolos dari kepungan pedang, atau keempat cuncia itu sudah maju mengurungnya dengan Hang Pian Can. Ji Sian Ong berada di mana seru Boang San Chu. Sebenarnya belum lagi Boang San Chu memberi perintah. Kedua Sian Ong sudah lari ke bawah karang sana. Setelah habis menghantam jatuh keempat peniup trompet itu, pemuda sekolahan tadi menyurut ke belakang dan mencekal dengan Wan Ji, serunya, adik kecil, turunlah lebih dulu ke bawah karang. Timpukan tanuan itu ke arah gerombolan orang banyak, lalu lekaslah bawa lari ayahmu. Jika ada orang mengejar, kau timpukan lagi tanuan yang sebuah, tentu akan berhasil. Habis memesan itu, dia sudah dorong Wan Ji ke bawah karang. Benar kedua Sian Ong itu datang dengan cepatnya, tapi si pemuda sekolahan pun dapat bergerak lebih cepat lagi. Ketika kedua Sian Ong itu tiba di atas karang, kedua anak muda itu sudah tak kelihatan lagi bayangannya. Kala itu Ceng Ih tekuk lengannya kiri. Tiba-tiba pada lain kejap dia lepaskan pukulan Beng Kun Han San Ho lagi. Terkena sambaran tinju itu, salah seorang cuncia di sebelah kiri, terhuyung tubuhnya. Ceng Ih membarengi bergerak maju berlincahan, hingga hantaman ketiga Hang Pian Jan itu memukul angin. Ceng Ih masukkan pedangnya ke dalam sarung. Dia sadar bahwa pedang itu bahkan merupakan suatu halangan baginya. Bukankah tiga jurus ilmu sakti yang walaupun baru saja dipelajari, toh ternyata sedemikian saktinya. Kini dengan tangan kanan dialancarkan pukulan Kei Chun Asimi ke arah ketiga musuhnya. Benar ketiga cuncia itu tak sampai terbelengkuk tubuhnya, namun mereka tersurut mundur beberapa langkah juga. Kei Chun Asimi bukan olah-olah kehebatannya. 5. Perjuangan hidup atau mati. Ceng Ih dapat hati. Tangan kiri meninju dengan Beng Kun Han San Ho, tangan kanan menghantam dengan pukulan Kei Chun Asimi. Dua buah pukulan sakti sekaligus dilontarkannya. Perbawannya laksana harimau tinggalkan sarang, naga keluar dari laut. Keempat Hui menjerit ketakutan, Cik Chin Chu menjadi kalang kabut posisinya. Boang San Chu marah bukan kepalang. Sebelum pemuda itu sempat memulai bergerak lagi, dia daului dengan dua buah diat gong chiang. Sekalipun jaraknya terpisah beberapa tombak, namun Ceng Ih dapat tersurut mundur juga. Kini keempat Chun Ciak pun sudah sempat menghadang lagi. Dengan begitu Ceng Ih terkurung sekali lagi. Namun sedikitpun dia tak gentar. Kembali dialancarkan Kei Chun Asimi dan Beng Kun Han San Ho. Berbareng dengan datangnya kedua pukulan sakti itu, tiba-tiba Ceng Hui menjerit keras, awas, ada senjata rahasia dari arah kaki karang sana, meluncur sebuah benda bergemerlap. Pada masa itu, baik dari kalangan Hek Chu maupun Pek Tu, kecuali terhadap Tian Lem Ting Siu, Boang San Chu tak memandang mata pada seluruh tokoh persilatan lainnya. Keadaan yang mencurigakan di atas karang tadi, dia percaya akan dapat diatasi oleh kedua Sian Ong. Maka waktu mendengar teriakan Siang Hui itu, dia segera membentaknya. Jangan ribut, curahkan saja tenagamu untuk menangkap dia dan merebut Panji Keramat. Bocah itu sudah mewarisi ketiga jurus ilmu sakti, jadi harus ditawan hidup-hidup. Sewaktu benda bergemerlapan itu melayang tiba, Boang San Chu, gunakan biat gong cilang untuk menghantamnya. Bum, benda itu meletus dan berhamburanlah letikan api yang segera berubah menjadi gulungan asap. Seketika itu, sekeliling tempat situ seperti terbungkus dengan asap tebal. Cheng Ih bersorak melihat itu. Terang ada seorang bintang penolong yang mengisiki dia supaja lekas-lekas lolos. Cheng Ih bertindak cepat. Sambil bergerak maju mundur, dia main obral pukulan dan tinju lekang. Keempat cuncia dan ketujuh cincu itu terdesak mundur. Sekaranglah saatnya aku harus lekas-lekas lolos, pikir Cheng Ih. Ternyata asap itu berkembang dengan cepatnya. Saat itu tepi telaga pun sudah tertutup asap, metu sukar memandang apa-apa. Serentak kedengaran Boang San Chu berseru nyaring. Jangan sampai bocah itu lolos. Tapi seruan itu disambut dengan teriakan kaget dari siang hui, celaka, ada orang melarikan si setan sakit. Derap kaki terdengar riuh, beberapa orang segera lari ke arah pondok. Suasana menjadi kacau balau. Di dalam selubung asap yang tebal itu, berselang-saling terdengar deru angin pukulan, pedang dan hangpan jan menyambar-nyambar. Orang berkau-kauk dengan ributnya. Adalah ketika asap bertebaran menyelubungi tepi telaga dan adalah dengan teriakan siang hui tadi, tampak ada sesosok tubuh melesat masuk ke dalam pondok. Yah, mengapa kau berada di sini, oh demikian. Orang itu berseru demi melihat keadaan Tianlem Ting Siu begitu rupa. Orang itu bukan lain ialah Wan Ji. Pada saat itu dengan dipimpin siang hui, ketiga hui lainnya yakni ceng hui, ceng hui dan kui hui, lari memburu ke arah pondok. Sedang boang san cu hanya menggerung-gerung. Seperti orang kebakaran jenggot. Tahu musuh mengacau, dia tak dapat berbuat apa-apa, karena khawatir keliru menghantam anak buahnya sendiri. Cepat juga gulungan asap itu menjalar ke arah pondok. Tiba-tiba ada sesosok tubuh langsing menyelunduk masuk ke dalam pondok. Dengan suara pelahan orang itu memberi perintah pada Wan Ji, mengapa tak lekas-lekas memanggul ayahmu. Ayuh, lekas. Habis berkata, orang itu menjelat keluar dan lancarkan dua buah pukulan. Siang hui yang lari paling memuka sendiri, segera terhuyung mundur. Dalam pada itu, Wan Ji sedang main terkas siapakah gerangan orang itu. Sebenarnya wajahnya tertutup tak kelihatan, tapi nada suaranya rasanya ia tak asing. Bahwasanya orang itu mengunjukkan diri sebagai kawan, cepat-cepat Wan Ji lakukan perintahnya. Secepat seng ayah dipanggul, ia terus dari ke arah barat. Orang yang mukanya berkerudung itu, tak memberi kesempatan pada keempat hui. Berturut-turut dialancarkan hantaman, hingga keempat wanita itu jatuh rebah bangun dan terpaksa mundur lagi ke dalam lingkungan asap. Tiba-tiba terdengar Boang San Chu tertawa, lalu melepaskan pukulan Biat Gong Chiang. Orang berselubung itu terkejut. Dilihatnya asap mulai menipis dan benda-benda dapat dibedakan dengan jelas. Kalau tak lekas menolonginya, dia tentu celaka kedengaran orang berkerudung itu berkata seorang diri. Tapi tiba-tiba dari kejauhan sana, terdengar Wan Ji berteriak kaget. Nyata nona itu telah dihadang orang. Pikiran orang berkerudung itu terpecah. Manakah yang lebih dahulu ditolongnya? Tapi pada lain kejap, dia sudah mengambil putusan. Sekonyong-konyong tubuhnya mencelat masuk ke dalam gulungan asap. Asap cepat sekali buyarnya. Kini tepi telaga itu pun sudah kelihatan tegas. Dengan lintangkan pedangnya, kedua siang ong itu menghadang Wan Ji, serunya, lepaskan ting kui. Dari gerakannya taulah Wan Ji bahwa kedua penghadangnya itu tak boleh dibuat main-main. Karena memanggul ayahnya, ia tak berani gegabah adu kekerasan. Cepat ia loncat ke samping terus lari ke arah bawah karang. Tapi berbareng dengan berkelebatnya sebuah sinar, salah seorang siang ong itu sudah loncat menghadang lagi. Sedang siang ong yang satunya, pun turut loncat. Selagi masih di udara, tangan kirinya diulurkan untuk menyambar Tian Lamping Siu. Tau dirinya diketpung dari muka dan belakang, Wan Ji kertak gigi. Sekali kaki di jejakan, tubuhnya melambung sampai satu setengah tombak tingginya. Ia melayang turun ke samping. Dalam metuk kedua siang ong itu, Wan Ji hanyalah seorang nona yang bertubuh kurus lemah. Maka betapa kejutnya ketika nona itu dapat menghilang dari terjangannya. Kedua siang ong itu cepat mengejar, tapi Wan Ji sudah lari jauh dua tombak di sebelah muka. Menengok keadaan Cheng Ih, ternyata berkat lindungan kabut asap yang tebal, dia dapat berlincahan menghindar dari serangan pedang Cip Chin Chu dan rangsangan Hang Pian Jan keempat Chun Chia. Sebenarnya pertempuran itu lebih mirip kalau disebut seperti orang main petak. Keempat Chun Chia dan ketujuh Chin Chu itu tak berani menyerang sepenuhnya. Asap sedemikian tebal jangan-jangan nanti mengenai kawan sendiri. Sedang Cheng Ih pun idem. Hanya bedanya, dia tak berani lancarkan pukulan sakti itu karena khawatir posisinya diketahui musuh. Satu-satunya orang yang mirip dengan semut di atas kuali panas adalah Boang Sanchu. Dia hanya berteriak kalang kabut, tapi tak dapat berbuat apa-apa. Tiba-tiba Cheng Ih merasa ada sesosok tubuh melesat ke arahnya. Selagi dia hendak menghindar, terdengar orang itu berseru lemah, lekas ikut aku tangannya melambai menyuruh Cheng Ih ikut. Waktu lewat di sisinya tadi, karena jaraknya amat dekat, jadi Cheng Ih dapat melihat dengan tegas. Orang itu bersuara amat pelahan, tapi cukup jelas didengar. Tergerak juga hati Cheng Ih. Dilihatnya orang itu bergerak dengan lincahnya. Menghindar ke kanan, nyerong ke kiri. Dua tabasan pedang dan sebuah hantaman Hang Pian Jan didapat dikelitnya dengan mudah. Buru-buru Cheng Ih lari mengikutnya. Kedua Sian Ong bergerak seperti angin untuk mengejar Wan Ji, tapi dengan menggigit gigi nona kurus itu enjot tubuhnya keras-keras. Dengan loncat jauh tiap kali dua tombak, ia tinggalkan pengejarnya beberapa tombak di belakang. Tetapi setiap kali ia kendorkan langkah, kedua Sian Ong itu tentu sudah memburu datang. Tanpa disadari tiba-tiba Wan Ji putar arah kakinya, terus terbang ke sebelah kanan dan celaka itulah sebuah karang buntu. Wan Ji terperanjat. Dalam keputusan asa, ia ayunkan tangan kanan kena, serunya dengan lantang. Sebuah bintang-bintangan perak melayang ke arah salah seorang Sian Ong. Tapi Tojin itu dengan tertawa dingin, tetap menerjang maju sembari hantamkan pedangnya. Dor, peluru itu terpental setombak dan meletus di udara. Seketika itu asap. Berkembang biak menutupi sekeliling tempat situ. Wan Ji hilang lenyap di telan kepekatan asap. Kini baru tersadarlah kedua Sian Ong itu kalau kena diselomoti. Mau terus menerjang maju, mereka bersangsi jangan-jangan terbokong musuh. Adalah pada detik-detik mereka bersangsi itu, asap makin membungkus tebal-tebal hingga matuh, tak dapat melihat apa-apa lagi. Girang Wan Ji tak terperikan. Kiranya peluru pemberian anak muda aneh itu mempunyai khasiat hebat. Tanpa beraya lagi, ia terus panggul ayahnya lari ke dalam sebuah hutan yang lebat. Setelah mendapatkan tempat yang aman dan terlindung, barulah ia letakkan tubuh ayahnya ke tanah. Kala itu lelahnya bukan kepalang, tenaganya habis sama sekali. Baru saja ia turunkan ayahnya, tiba-tiba dari arah belakang terasa ada angin berkesur dan sebelum ia sempat melihat apa-apa, Tau-tau terdengar ada orang berkata, coba tunggu dulu. Kata Mutian Lamping Siu sudah berada di muka, mengapa belum kelihatan? Seorang kawannya menyahut, hem, rupanya kau ini amat perangsang, buru-buru. Kalau tak percaya, biar kau gelisah beberapa saat lagi. Ai, mengapa ada orang menyebut-nyebut tayah? Kata Wan Ji seorang diri. Namun karena melihat ayahnya tetap diam tak bergerak, ia berteriak dengan cemas, Yah, yah. Berbareng dengan seruannya itu, selarik sinar berkelebat dan tahu-tahu di sisinya ada seorang duduk berjongkok dengan menekuk sebelah kakinya. Kejut Wan Ji bukan terkira. Ayahnya dalam keadaan luka parah lalu tiba-tiba ada orang seperti hendak menubruk. Cepat ia akan membuat reaksi, tapi sebelum tangan sempat bergerak orang itu sudah berseru. Supeh, supeh, siapakah supehmu itu Tegur Wan Ji? Saat itu ia sudah melihat jelas bahwa orang itu bukan lain ialah pemuda Ceng Ih yang pernah dilihatnya ketika berada di rumah penginapan di Petatnia. Mengapa dia membahasakan supeh atau paman guru pada ayahnya? Namun pemuda itu tak menghiraukan teguran Sinona dan sebaliknya sudah lantas memeriksa nadi tangan dan pernafasan Tian Lamping Siu. Pada lain saat wajah anak muda itu berubah pucat. Sebelum dia tahu apa yang harus dilakukan, sesosok tubuh melayang datang lagi. Lekas buka bajumu, biar aku yang menyiasati musuh dan kalian lekas-lekas lari kelengsan serunya dengan pelahan. Bagi Ceng Ih, menolong supehnya itu adalah lebih penting, maka tanpa ragu-ragu lagi dia terus copot baju dan diberikan pada orang yang datang itu yang ternyata ialah si anak muda sekolahan adanya. Tanpa sempat mengucap terima kasih, Ceng Ih gendong supehnya dan mengajak Wan Ji, adik Wan, ayuh lekas ikut aku. Pertama mendengar orang menyebut supeh pada ayahnya, lalu memanggilnya adik Wan kemudian mengatakan menuju kelengsan. Bagi Wan Ji kesemuanya itu menjadi terang gamblang. Apalagi pada saat itu jauh di sebelah sana sudah kedengaran suara berisik dari orang-orang di telaga yang datang mengejar. Tanpa beraya lagi, ia terus mengikut Ceng Ih melintasi rimba dan menyusup jauh ke daerah pedalaman. Memang suara berisik itu berasal dari rombongan orang Sia Ong Gou Taisan yang dipimpin sendiri oleh Boang San Chu. Di belakang pemimpin itu ialah keempat selirnya, di sebelah kiri. Kedua Sian Ong dan keempat Chun Chia. Sebelah kanannya ketujuh Cip Chin Chu. Mereka berlari dengan cepatnya. Jauh di belakang mereka adalah keempat gadis berpakaian serba putih dengan menghunus pedang. Dan lebih jauh lagi di belakang sendiri barulah kedelapan gadis pemain seruling dan harpa itu. Mengapa mendadak Son Tak Ceng Ih bisa datang ke tempat Wan Ji dan ayahnya tadi, baiklah kita mundur sebentar. Kiranya, walaupun berkat bantuan asap letusan peluru, ancaman musuh dapat dihindari tapi untuk meloloskan diri, ternyata tak semudah apa yang dikira oleh Ceng Ih. Tiba-tiba anak sekolahan itu muncul di sisinya seraya melamaikan tangan. Tanpa ragu-ragu lagi, dia, Ceng Ih, segera menghampiri. Entah dengan kera bagaimana, tapi dengan mengikuti anak sekolahan itu, dapatlah dengan mudahnya Ceng Ih menerobos keluar dari lingkungan lautan asap, menuju ke tempat yang aman di bawah karang. Kesekian banyak jagoan-jagoan keras dari Boang San Chu tadi, tak merasa kehilangan yang dikepung. Sebenarnya Ceng Ih terus saja hendak menuju ke pondok, tapi enak saja anak sekolahan itu berkata, Pak tua itu sudah pergi, lekas ikut aku sajalah. Ceng Ih menaruh kepercayaan bulat kepada anak sekolahan itu. Selama menyusur tepi telaga mereka tetap belum ketahuan musuh. Baru beberapa saat kemudian, jejak mereka tercium lawan. Boang San Chu pimpin anak buahnya untuk melakukan pengejaran. Ketika mengetahui Ceng Ih berada di sebelah muka, segera Boang San Chu enjot tubuhnya ke udara. Loncatan itu tak kurang dari 4-5 tombak jauhnya. Suhwi, kedua Sian Ong, keempat Cuncia dan ketujuh Cincu pun tancap gas menyusul menyerbu. Tiba-tiba tampak kaki Ceng Ih seperti tergelincir pada sebuah batu gunung. Serempak tertawalah Boang San Chu. Bocah kecil, mau lari kemana kasrunya sembari tak kendorkan langkah. Jarak mereka kini hanya terpisah 4-5 tombak saja. Dan pada saat itu Boang San Chu pun sudah lancarkan sebuah biat gong chiang. Angin menderu-deru, batu dan pasir berterbangan. Pemimpin Durjana itu enjot kaki kiri untuk meleset maju menerkam, tapi Hai Ceng Ih tak. Kelihatan bayangannya dan sebagai gantinya di tanah tampak ada sebuah lubang. Kedua Sian Ong yang tiba lebih dahulu, segera pecah diri meleset di kanan kiri Seng pemimpin. Di sini seru Sian Ong yang mengejar di sebelah kanan. Dengan berkelebatnya pedang, orangnya pun menerobos keluar dari hutan dan terus lari ke batu karang yang di kanan. Boang San Chu semakin beringas. Jelas dilihatnya di sebelah muka ada lengan baju berkibar-kibar. Sekali enjot, dia melambung 3 tombak tingginya sembari kirim 2 buah biat gong chiang. Tampak sesosok tubuh terputar-putar di udara. Kejut Boang San Chu tak terkira. Tak menyangka dia, anak muda itu dapat diringkus begitu mudah. Serunya, lekas sambuti dia, jangan sampai binasa. Kedua Sian Ong pun cepat bersiap dan tak lama kemudian disusul pula oleh Cik Chin Chu. Kalangan di situ diketpung rapat, seumpama seekor lalat pun tak nanti dapat menembus masuk. Kalau tak sampai terluka, anak muda itu pun tentu tak nanti mampu lolos. Sembari berlari, hati Wan Ji tetap gelisah memikirkan keadaan Seng Ayah yang berada di atas punggung Ceng Ih. Berulang kali ia memanggili, Yah, Yah, mengapa kau tak dapat bergerak sama sekali? Baru mereka melintasi sebuah bukit, sekonyong-konyong di kaki bukit ada sesosok tubuh menerjang datang. Gerakannya cepat sekali. Ceng Ih buru-buru hentikan langkah dan angkat tangannya kanan ke dada. Tapi ternyata perang itu kedengaran tertawa dan tahu-tahu kembali tangannya menol pipi si Wan Ji serunya, Lekas ikut aku, adik kecil, jangan bersuara. Ya, siapa lagi kalau bukan si pemuda sekolahan yang beberapa kali mentol pipi Wan Ji itu. Ternyata pemuda itu tak turun ke bawah sebaliknya malah kembali naik lagi ke atas bukit. Dan baru mereka bertiga kira-kira sepuluhan tombak mendaki atau di kaki bukit tadi tampak beberapa sosok tubuh berkelebat seperti angin puyuh. Sungguh berbahaya seru Ceng Ih. Kalau tadi sampai turun, tentu mereka bakal kepergok dengan pengejarnya. Dalam sekejap saja, orang-orang itu sudah jauh sekali. Tiba-tiba pemuda sekolahan itu mengajak turun lagi. Hanya saja tidak mengambil jalanan tapi dengan mengitari lamping gunung terus turun ke bawah. Mengapa kita berjalan balik lagi, bukankah kita hendak menuju ke Leng Santanya Wan Ji? Inilah yang dinamakan mengacaukan dugaan musuh. Boang si Durjana tentu tak menduga, kita bakal mengambil jalan balik, dengan begitu mudahlah kita meloloskan diri Ceng Ih memberi penjelasan. Jangan memaki orang tiba-tiba pemuda sekolahan itu buka suara, sembari berpaling ke belakang. Wan Ji yang sudah beberapa kali titol pipinya, menjadi khawatir jangan-jangan anak muda ugal-ugalan itu akan menolalnya lagi. Buru-buru. Ia menghindar ke samping, tapi ternyata pemuda sekolahan itu hanya ganda tertawa dan teruskan larinya. Menyusup hutan, melintasi gunung, menyusur tebing karang, pada puncak karang dari sebuah gunung yang dirindangi dengan pohon siong tua, bersembunyilah sebuah goa batu. Di luar goa itu terdapat suatu halaman karang datar seluas satu bahu. Warna batu disitu putih ke biru-biruan seperti batu giyok. Di empat penjuru dikelilingi oleh barisan pohon siong dan bambu, setengah ditanam orang setengah tumbuh sendiri. Benar-benar merupakan sebuah tempat suci. Pada pintu batu dari goa itu terdapat ukiran empat buah huruf. Lengsan Sian Hu atau Kediaman Dewa di Gunung Lengsan. Sekonyong-konyong dari dalam goa itu menerobos keluar seorang nona seraya berseru, engkoh ih, engkoh ih. Nona itu mengenakan baju warna hijau, hingga serasi benar dengan warna batu karang di situ. Benar mukanya agak kurus, namun tak mengurangkan kecantikannya yang gemilang. Dari halaman luar di bawah sebuah pohon siong, tampak ada seorang memutar tubuh dan menyahut, Adik Wan, aku berada di sini. Orang itu bukan lain ialah Ceng I dan Nona yang meneriak kita di si Wan Ji adanya. Hanya kini Nona itu sudah berganti pakaian seperti lazimnya seorang Nona cantik, jauh bedanya seperti dikala berada di rumah penginapan di Petatnia Tempo Hari. Wan Ji lari beberapa langkah tapi tiba-tiba berhenti. Dengan tertawa kemalu-maluan ia memain dengan ujung lengan bajunya. Ceng I agak heran melihat tingkah. Laku Nona itu. Biasanya sangat periang, mengapa kini malu-malu kucing? Engkoh ih, lihatlah pantas tidak aku pakai baju ini seruan ji kemalu-maluan. Bagus, sudah menyerupai seorang Nona dewasa sahut Ceng I. Wajah Wan Ji bersemu merah. Sejenak ia melirik si anak muda, lalu menunduk pula. Berulang kali ia berbuat begitu, lalu tiba-tiba ia berputar tubuh. Sikap yang dibawakannya itu memang mirip dengan darah yang jinak-jinak merpati. Adik Wan, apakah supaya sedang berlatih lu wekang? Tanya Ceng I sembari menghampiri. Wan Ji memamerkan senyuman, sembari mengangguk ia menyahut. Sudah tadi-tadi dia berlatih, masakan kau tak tahu. Ai, engkoh ih, kemarin lusa hampir saja beliau tak ketolongan. Coba kau tak lekas-lekas membantu ayah dengan saluran wekang, mungkin ayah sudah runyam. Pertolongan selama dua hari itulah yang dapat merebut jiwa ayah. Tiba-tiba wajah Ceng I mengunjuk kemuraman, tetapi ketika Wan Ji menatapnya, buru-buru dia tertawa untuk menghapus kemuramannya itu. Engkoh ih, coba kau terkah, dari manakah pakaian ku ini? Tanya Wan Ji. Karena melihat anak muda itu tak memperhatikan pakaian yang baru itu, ia merasa agak kecewa. Sebaliknya Ceng I seperti merenungkan sesuatu, sahutnya, karena pemuda itu tetap tak mau muncul, tentu pakaian itu dia yang memberikan padamu. Wajah Wan Ji memerah jambu, mulutnya mengikik tawa, ujarnya, kau selalu mengincar padanya, sebaliknya dia tak mau padamu. Dia bilang, tak mau bertemu padamu. Sepasang matu Ceng I berkedip terang, sahutnya dengan tertawa, dia tak mau menemui aku, tapi aku tetap akan menemuinya. Wan Ji banting-banting kaki berseru dengan uring-uringan. Engkoh ih, dia kesalahan apa saja padamu. Kalau tak salah, sudah dua kali dia menolongi aku, sampai-sampai aku belum sempat menyatakan terima kasih. Hanya saja adik Wan, apakah kau tak merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya? Pernahkah kau melihat hal-hal yang aneh itu? Sahut Ceng I tertawa. Dia menolongmu dan pernah menolong ayah, itu sudah cukup. Kalau kau curiga ini itu, kau seorang manusia yang tak tahu menerima kasih, kata Wan Ji. Baru berkata sampai di situ, tiba-tiba Ceng I memberi isyarat supaya Wan Ji jangan bicara. Kemudian sekali ayun tubuh, dia sembunyi di balik pohon syong yang berada di tepi karang. Wan Ji mengikutinya. Ternyata pada saat itu di bawah lembah sana tampak ada sesosok bayangan merah muncul lenyap. Tapi karena ditingkah oleh sinar matahari pagi, jadi kelihatan jelas. Hanya saja karena kabut mengungkap ke atas lembah, jadi bayangan itu segera ditelan lenyap. Engkoh ih, tentu orang-orangnya boang menyerbu kemari. Dalam dua hari ini ayah telah memberi petunjuk banyak mengenai beberapa inti rahasia tiga jurus ilmu sakti itu dan kau sudah bertambah maju, rasanya tak takut terhadap mereka kata Wan Ji. Sembari matanya tak lepas memandang ke dasar lembah, Ceng I menjawab, Adik Wan, aku tak kenal perasaan takut. Tapi mengapa kau mengetahui kalau malam itu supaya menderita luka parah? Supaya memang sangat menderita sekali. Ceng I menghela nafas, lalu sambungnya pula, Adik Wan, sebenarnya aku tak ingin kau menjadi cemas. Dalam dua hari ini, aku tak mengatakan apa-apa padamu. Tapi kini karena musuh sudah diambang pintu, terpaksa kukatakan juga. Kalau malam itu tak keburu mendapat pertolongan, rasanya supaya tentu akan sudah tak dapat tertolong jiwanya. Walaupun telah kugunakan luwekang untuk membantunya menyalurkan hawa murni, namun hanya dapat memperpanjang hidup beberapa hari saja. Sekalipun ada pil dewa, tetap takkan menolongnya. Kaget Wan Ji bukan kepalang. Lekas jaga pintu goa, biarku undurkan musuh. Keadaan supaya masih kritis, gawat, sekali, sekali-kali tak boleh diganggu. Kata Ceng I dengan gugup. Adalah selagi kedua muda-mudi itu berbicara, di sebelah lembah sana kembali bayangan merah itu tertampak, malah jumlahnya ada dua-tiga. Kali ini mereka sudah dekat kaki gunung jadi terang mereka itu hendak menuju ke atas. Ketiga titik merah itu dengan lajunya terbang mendaki. Dari gerakannya, mereka itu memiliki kepandayan yang sakti, tapi karena jaraknya masih jauh jadi belum diketahui jelas siapa mereka itu sebenarnya. Ceng I segera mengitari halaman goa dan dengan sangat hati-hati dia turun ke bawah gunung. Sedangkan Wan Ji demi mendengar keterangan anak muda itu tentang keadaan. Ayahnya segera bercucuran air mata. Namun karena khawatir musuh mengganggu ayahnya lagi, ia pun keraskan hati dan lari ke arah goa. Tetapi belum lagi ia tiba di mulut goa, sesosok tubuh berkelebat menghadang di muka. Begitu sekonyong-konyong sekali munculnya orang itu hingga hampir saja Wan Ji membenturnya. Cepat dia hentikan langkah. Sekalipun begitu, karena jaraknya sudah keliwat dekat jadi ia tak sempat melancarkan pukulan. Cepat ia tekuk siku lengannya dan menjotos melalui bawah lengan satunya. Orang itu tak sempat bersiaga, untuk mundur pun tak dapat lagi. Jotosan Wan Ji itu cepat menjujuk ke arah dadanya. Ayah orang itu ternyata si anak sekolahan itu. Kini Wan Ji baru dapat mengetahuinya jelas, namun sudah tak keburu menarik kepalanya lagi. Tangannya menjotos dada anak sekolahan itu, tapi syukur hanya menyerempet sedikit saja. Wan Ji merah mukanya, sedang si anak sekolahan itu lebih merah padam lagi. Bagus, kebetulan kau datang, lekas bantui aku kata Wan Ji. Sembari mencekal tangan Wan Ji, pemuda sekolahan itu menyahut, lekas jaga ayahmu di dalam, mulut goa wasini biar aku yang menjaganya. Wan Ji cepat lakukan perintah orang. Mereka berdua masuk ke dalam goa. Goa itu terletak di puncak gunung yang menyusup masuk ke dalam awan. Hal itu disebabkan karena puncak di situ ialah puncak yang tertinggi dari gunung lengsan. Jangankan insan manusia, sedangkan bangsa burung saja, jarang yang datang ke situ. Di kaki gunung sana, ketiga buah warna merah tadi pun berhenti. Mereka ternyata adalah seorang Tojin dan dua orang padri. Tojin itu ialah salah seorang dari kedua Sian Ong. Sedangkan kedua padri itu bukan lain adalah dua dari keempat Chun Chia. To Tiang, ini sudah termasuk daerah Lengsan. Puncak ini ialah puncak yang tertinggi sendiri. Dalam daerah pegunungan yang seluas ini, bagaimana kita hendak pergi mencarinya kata salah seorang Chun Chia. Chun Chia yang kedua kedengaran menggerutu, Sanchu memang banyak curiga. Terang kalau setan tua itu sudah seperti pelita kehabisan minyak. Entah besok entah lusa, dia tentu mati sendiri, jadi tak usah mencarinya lagi, kata Chun Chia yang satunya. Tentulah Chun Chia berdua tak tahu duduk perkaranya. Mengapa Sanchu sampai mengerahkan pengejaran besar-besaran, tentulah ada sebabnya. Tentang keadaan si Ping Kui, setan berpenyakitan, yang sudah tunggu ajal itu, Sanchu tentu sudah mengetahui. Yang diincar Sanchu bukan lain ialah anak muda itu. Dewasa ini siapakah yang dapat menyayangi kelihayan Sanchu, kata Sian Ong itu. Tepat sekali teriak salah seorang Chun Chia itu, jangankan Sanchu sedang terhadap kami berdua Sian Ong ini, siapakah yang mampu menandingi? Ilmu persatuan pedang dari Sanchu itu, siapa yang kuasa membobolkannya sahut salah seorang Chun Chia. Baru saja Chun Chia itu mengucap kata-katanya yang tembrang, tiba-tiba terdengar dengusan suara dari seorang tua. Sudah tentu Tojin dan kedua Chun Chia tadi menjadi terperanjat. Cepat mereka pecah diri, lalu menyerang lawan dari tiga jurusan. Tetapi dalam lingkungan kesekeliling sepuluhan tombak persegi, jangankan batang hidung manusia, sedang kecewan burung saja tak terdengar. Mengira kalau salah dengar, kedua Chun Chia itu kembali. Sebaliknya si Sian Ong itu segera melakukan pemeriksaan sendiri. Suara aneh tadi bukan lain batang pohon ditiup angin. Kita jangan sampai tertipu, seru kedua Chun Chia itu sembari menertawakan. Setelah tak mendapat hasil apa-apa, Sian Ong itu kembali, ujarnya. Kiranya berdua Chun Chia tentu belum mengetahui bahwa anak itu telah menerima warisan panji sakti dan ilmu sakti tiga jurus. Taruh kata Sanchu berlatih lagi dengan kerasnya, belum tentu dia dapat meringkus anak muda itu. Coba saja contoh lusa malam ketika bertempur di tepi telaga. Anak itu baru saja mempelajari ilmu sakti itu, namun perbawahnya sudah bukan olah-olah. Kalau dia dibiarkan hidup, dunia persilatan tentu akan dikuasainya. Bukankah hal itu akan merupakan ancaman bagi kita semua? Kalau sampai dia sudah keburu memahami pelajaran itu, Sanchu dan kawan-kawan kita tentu takkan dapat duduk tenang. Kedua Chun Chia itu seperti disadarkan. Memang dalam malam pertempuran di Pondok Telaga, keempat Chun Chia tak dapat mengatasi si anak muda. Sakti sekalipun ilmu yang diturunkan Tian Lamping Siu kepada anak itu, namun yang penting ialah panji sakti. Berpuluh tahun lamanya Sanchu menjelajah dunia untuk mencari panji keramat itu. Kini setelah tahu di bawah anak itu, tentu saja tak mau melepaskannya, kata salah seorang Sian Ong. Kedua Chun Chia itu mengiakan. Sian Ong pun segera ajak mereka bergerak. Memandang ke atas tampak puncak gunung. Itu menjulang tinggi ditutup selimut kabut. Tebingnya nancuram melandai, sukar didaki. Justeru dalam ginkang, ilmu mengentengi tubuh, kedua Chun Chia itu tidak begitu hebat. Diam-diam mereka mengeluh. Chun Chia berdua menjaga di sini, biar aku seorang diri yang naik ke atas, kata Sian Ong itu yang rupanya mengetahui isi hati orang. Sudah tentu tawaran itu disambut girang oleh kedua Chun Chia. Setelah menyingsingkan jubahnya, Sian Ong itu segera enjot tubuhnya melambung sampai tiga tombak. Tapi baru saja kaki menginjak padas, sekonyong-konyong kepalanya tersambar oleh angin dan berbareng itu terdengar orang membentak, turun. Sebenarnya imam tua, Sian Ong, itu belum lagi berdiri teguh namun dia tetap membangkang. Serentak dia pun gerakan tangan untuk menyongsong hantaman. Tapi baru tangan bergerak, dadanya terasa sesak dan tubuhnya tersapu berjumpalitan jatuh ke bawah karang. Melihat perubahan yang mencurigakan itu, kedua Chun Chia itu pun cepat menyerbu ke atas. Tapi seperti dikatakan di atas, situasi, keadaan, gunung itu amat berbahaya sekali, apalagi kedua Chun Chia itu bertubuh gemuk berat. Baru saja lari beberapa langkah, sudah terdengar gelak tertawa dari seorang tua, mau cari mati. Ayuh, lekas enyah tidak. Hari ini aku seorang tua masih suka memberi ampun. Senasib dengan imam tua tadi, tahu-tahu kedua padiri, Chun Chia, itu pun tersambar angin keras. Karena tubuhnya gemuk, jadi jatuhnya pun cukup berat. Belak, bum, kedua Hang Pian Jannya menghantam beberapa batang pohon hingga pohon-pohon itu menjadi tumbang. Setelah bergelundungan sampai tiga-empat tombak, barulah kedua. Chun Chia itu dapat memperbaiki posisinya. Muka dan sekujur badan serta hidungnya, penuh berlumuran dengan pasir dan lempung. Kedua Chun Chia itu merintih-rintih kesakitan. Sebaliknya si Imam Sian Ong masih penasaran. Dengan memotong ke samping dia memutar dan lari menyerbu ke atas. Tapi sekonyong-konyong dari atas udara terdengar deru angin yang bergemuruh. Buru-buru Iman menangkis dengan tangan kanan dan balas menghantam dengan tangan kiri kemudian loncat melayang ke samping. Pada tempat di mana dia jatuh, berdirilah seorang pemuda dengan pedang terhunus, itulah Cheng I. Deru tadi berasal dari pedangnya itu. Kejut Sian Ong itu bukan kepalang. Imam tua itu mengira kalau yang mendampar jatuhkan dia dari karang tadi ialah Cheng I. Maka demi berhadapan dengan pemuda itu, dia agak bercekat juga. Namun karena marahnya, cepat dia cabut pedangnya. Pun kedua Chun Chia tadi Sian Sian sudah lantas mendahului menyerang dengan Hang Pian Jan. Oleh karena senjata itu cukup panjang tangkainya, jadi belum orangnya datang serangannya sudah tiba. Tiba-tiba Cheng I bersuit keras, tubuhnya mencondong ke belakang. Begitu punggung menempel karang, kakinya segera melorot turun. Blak, blak, karang hancur terhantam Hang Pian Jan. Beberapa puingnya munkrat mengenai kedua Chun Chia itu sendiri. Dalam pada itu, Cheng I sudah berada di tengah kedua penyerangnya. Dengan jurus Hun Ho Ahut Liu, bunga bertebaran meniup pohon Liu, dia babat kedua musuhnya. Gerakannya cepat bukan kepalang. Bahwa gumpalan karang tadi jatuh menimpah dirinya, malah menjadi keuntungan bagi kedua Chun Chia itu. Oleh karena dengan begitu mereka lalu loncat turun ke bawah karang dan dengan demikian terhindarlah mereka dari maut pedang Cheng I. Namun sekalipun begitu, gerak serangan. Pedang anak muda itu cukup meruntuhkan nyali kedua Chun Chia. Itu saja baru serangan pedang, kalau sampai anak itu mengeluarkan tiga jurus Sin Kang, ilmu sakti, mereka tentu akan binasa. Tanpa banyak pikir lagi, salah seorang Sian Ong timpukan dua buah peluru beruntun-runtun ke udara. Bumbum, peluru itu meletus, kumandangnya mengalun sampai jauh. Hem, sekalipun kau panggil semua orang Sia Ong Gou Taisan, aku tak jari. Ayuh, kalau berani ikut aku kemari seru Cheng I menantang. Habis itu, dia ayun tubuhnya melayang melampaui kepala kedua Chun Chia itu menuju ke bawah karang. Gerakannya itu menimbulkan deru angin keras hingga pohon-pohon di sekitar tempat situ sama tersiak daunnya. Tiba-tiba dari semak-semak daun yang tersiak itu, tampak sebuah kepala dari seorang tua. Tapi pada lain saat ketika semak itu tersiak lagi, kepala orang itu sudah tak kelihatan. Hanya jauh beberapa tombak pada sebuah pohon, terdengar daunnya sama berkereskan. Maksud Cheng I turun ke bawah karang itu, ialah hendak memikat musuh sepaja turun gunung. Dan rencananya itu pun berhasil. Dengan membolang-balingkan Hang Pian Jan kedua Chun Chia itu mengejar. Tapi si Imam Tua Sian Ong itu, setelah melepaskan peluru, tak ikut mengejar, melainkan loncat ke sebuah dahan menantikan sesuatu. Wah, celaka, nih. Sedang berhadapan dengan Imam Tua itu sendiri Wan Ja tentu sudah keripuhan apalagi kalau sampai datang bala bantuan musuh. Cheng I sengaja lambatkan kakinya, begitu kedua Chun Chia tiba dengan serangan dari kanan-kiri, dia pun segera balas menyerang. Sembari bersuit panjang, pedang dipindah ke tangan kiri dan tangan kanan bergerak cepat dalam ilmu kecunas ini. Seketika itu kedua Chun Chia merasa terdampar oleh suatu tenaga dasyat. Tubuhnya terhuyung, syukur dapat. Tersangga oleh Hang Pian Jan yang menghantam tanah. Metus rasa gelap dan mulut menyembur segumpal darah segar. Memang selama telentang dalam pembaringan itu, Tian Leng Ping Siu membeber rahasia inti dari ketiga sin keng itu kepada Cheng I lebih jelas. Di hadapan jago tua itu, Cheng I mempraktekannya dengan latihan. Setelah diberi petunjuk sana-sini, Kei Chun Asimi menjadi lebih bergajah, Beng Kun Han San Ho menjadi lebih berperbawah dan Nip Chi Ting Tian Gun makin dasyat. Maka taklah mengherankan ketika dia keluarkan Kei Chun Asimi, kedua Chun Chia itu tak kuat menerimanya. Kedua paderi itu terluka dalam yang cukup berat. Cheng I tak sempat untuk menyiksa mereka lebih jauh. Begitu loncat melampaui kedua korhannya itu, dia sudah berada di bawah pohon di mana si Imam Sian Ong berdiri. Lengan kiri ditekuk lalu ditarik, menyusul tangan kanan melancarkan pukulan Beng Kun Han San Ho ke arah pohon. Krek, krek, pohon yang besarnya hampir sepemeluk orang itu tumbang. Cheng I incar arah ke mana larinya Sian Ong dan dengan tangan kiri dia susuli lagi sebuah Beng Kun Han San Ho. Terdengar badai meniup dan semelari mengerang kesakitan si Imam itu melayang jatuh ke bawah tebing gunung. Bagus anak muda, kelak tentu akan menyagui dunia persilatan tiba-tiba terdengar seorang tua berseru memuji. Cheng I terkesiap. Pikirnya, kalau musuh tentu tak memuji begitu. Namun dia tak sempat memperhatikan arah suara itu karena pada saat itu, dari kanan kiri ada enam orang menerjangnya. Buru-buru Cheng I loncat menghindar sampai tiga tombak jauhnya. Ketika memperhatikan, ternyata penyerang dari sebelah kiri itu ialah salah seorang Sian Ong dan dua orang Cun Chia lainnya, sedang yang dari sebelah kanan adalah tiga dari ketujuh Chin Chu. Mereka menyerbu dengan pedang. Cheng I memperhitungkan, kalau sampai kena terkepung tentu dirinya repot, maka baik dia turun tangan lebih dulu. Dengan bersuit keras, tangan kiri menyambut ke sebelah kiri, menyusul tangan kanan bergerak, dia berputar menyerang ke bagian kanan. Kei Chun Asimi memang sakti. Ketiga Chin Chu yang tak sempat menarik pulang serangannya itu serasa seperti digempur tenaga dasyat dari belakang, hingga mencelat ke muka. Sian Ong dan kedua Cun Chia tadi begitu mengetahui dirinya di tipu lawan, segera menyerang dengan kalap. Justru pada saat itu ketiga Chin Chu menjorok maju. Bagi Sian Ong dan kedua Chun Chia itu, tak mungkin lagi untuk menarik pulang serangannya. Wah, celaka, berbaku hantam dengan kawan sendiri nanti. Serempak mereka sama berteriak kaget. Akibat dari benturan itu, Sian Ong dan kedua Chun Chia, karena menang posisi, jadi tak kurang suatu apa. Tapi sebaiknya, ketiga Chin Chu itu terhuyung-huyung sampai tiga tindak ke belakang dan rubuh. Memang sebenarnya keenam orang itu berkepandayan tinggi. Begitu terancam saling bentur sendiri, mereka berteriak sembari gerakan tangan untuk bertahan agar jangan sampai berbenturan. Sekalipun begitu ketiga Chin Chu itu tetap terjerembap jatuh, justru perbawa angin pukulan Kei Chun Asimi itu masih menderu, maka begitu jatuh di tanah, ketiga Chin Chu itu pun segera terdampar jatuh ke bawah gunung. Setelah tiga dari enam pengeroyuknya rubuh, Cheng Ih tak mau sia-siakan kesempatan. Dia maju menyerbu lagi. Pedang di tangan kiri menyerang Sian Ong dan Tin Ju kanan bergerak dalam Kei Chun Asimi lagi untuk mendorong kedua Chun Chia. Belum lagi kedua Chun Chia itu sempat menggerakkan Hong. Tian Jan-nya, dada mereka serasa ampek sesat, kakinya serasa tak menginjak tanah dan tanpa sempat menjerit, mereka sudah terdampar jatuh bergelundungan ke bawah gunung. Kesemuanya tadi hanya berlangsung dalam beberapa kejap saja. Dari sembilan musuh tangguh, sudah delapan yang remuk. Sudah tentu Imam Sian Ong yang masih belum terluka itu menjadi copot nyalinya. Dengan memutar pedangnya kalang kabut untuk melindungi diri, dia terbirit-birit mundur. Tapi dasar pikirannya sudah bingung, maka kakinya pun tergelincir ke tempat kosong. Tak ampun lagi, dia pun menyusul bergelundungan ke bawah gunung. Bahwa dalam tiga-empat gebrak saja sudah dapat mengkocar kacirkan sembilan orang kociu, telah membuat Cheng Ih terkesiap sendiri. Ketika melongok ke bawah, keempat paderi dan kelima imam itu tampak sama menggelepak di tanah tak berkutik. Tiba-tiba telinganya tersusup suara yang amat halus. Jangan kegirangan dahulu, anak, yang lihai segera akan datang. Cheng Ih terperanjat. Itulah ilmu luekang yang disebut Chouan Im Jibli atau menyusupkan suara ke dalam lebatan. Nyata orang yang mengeluarkan luekang itu telah mencapai tingkat kesempurnaan. Pada lain saat, Cheng Ih dikejutkan dengan datangnya suara tertawa dari lamping gunung. Dari nadanya yang jumawa, Cheng Ih segera menduga bahwa itulah Boang Sanchu. Yang lebih mengejutkan lagi, nada ketawa itu sudah berada di dataran muka goa. Kalau benar begitu, Wan Jai tentu tak dapat bertahan. Dengan demikian rencananya untuk memikat musuh sepaja jauh dari goa itu, mengalami kegagalan total. Dalam gugupnya, Cheng Ih segera ayun tubuhnya menuju ke dataran goa. Sesosok tubuh kecil langsing tengah berlincahan di drap pukulan biat gong chiang dari Boang. Dalam radius satu tombak, pohon-pohon siang yang tumbuh di sekeliling dataran situ sama bergontayan mau rubuh. Namun si kecil langsing itu, luar biasa lincahnya. Begitu asjik kedua orang itu bertempur sehingga mereka tak sempat melihat kedatangan Cheng Ih. Saking cepatnya, Cheng Ih sampai tak dapat melihat jelas siapakah gerangan si langsing itu. Namun dari potongan tubuhnya terang kalau ia itu seorang wanita. Pada masa ini, kecuali ketiga sin ciau, ilmu sakti, dari supeh, siapa lagi kah yang dapat menandingi Boang? Lebih-lebih dia itu hanya seorang gadis remaja saja diam-diam Cheng Ih menimang dalam hati. Dari jalannya pertempuran, nyata Nona itu merupakan lawan berat badi Boang. Ia telah membuat dirinya laksana sebuah rantai bayangan, sehingga betapapun dasyatnya pukulan maut Boang itu, tetap tak mampu menjamah tubuh Nona itu. Kebalikannya, pemimpin gunung Xiaonggou Taisan itu tampaknya mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menghadapi lawan, karena nyata selain mempunyai gerakan yang luar biasa lincahnya, Nona itu pun dapat juga mengadakan serangan balasan yang cukup berbahaya. Terpesona oleh kejadian itu, sampai lupalah Cheng Ih untuk menjenguk supehnya di dalam goa. Nyatalah sudah bahwa Boang tadi belum sempat memasuki goa karena dihadang oleh Nona itu. Bahwa tadi Durjana itu perdengarkan tertawa sinis, karena bermalu memandang rendah pada lawannya ini. Makin memperhatikan gerakan Nona itu, makin Cheng Ih menjadi kagum. Tepat benar kiranya apa yang dikatakan oleh sebuah pepatah, di atas gunung masih ada langit. Orang yang pandai masih ada yang melebih pandai lagi. Gerak permainan Nona itu memang aneh. Ia tak menyerang secara merapat, tapi hanya dengan kebutan dan tutupkan tangan. Namun setiap kali tampak Boang sibuk sekali untuk menghindar. Dan yang lebih mempesonakan Cheng Ih, ialah gerakan kaki Sinona itu. Sedemikian ringan laksana berjalan di atas awan, sedemikian cepat bagai air mengalir. Nampaknya ia berada di hadapan musuh, tapi begitu Seng kaki bergerak, tahu-tahu sudah berada di belakang lawan. Pengah perhatian Cheng Ih terpikat dengan permainan luar biasa dari Sinona itu, tiba-tiba dari puncak gua sana terdengar suara seorang tua, Hai, Nona kecil, bukankah kau hendak menyaksikan Sam Chiao, tiga ilmu sakti, yang tiada tandingannya di kolong jagak itu. Orangnya sudah datang loh. Suara itu disudahi dengan sebuah tawa keras. Cheng Ih makin terkejut, dan buru-buru mendungak ke atas. Di sana, di atas puncak gua itu, berdirilah seorang tua yang rambut kepala dan alisnya sudah putih semua. Pakainya pun serba putih juga. Sepintas pandang, sukar diketahui bagian-bagian wajah orang tua yang rambut kepala dan alisnya sudah putih semua. Ya, semuanya serba putih, sampah pun sepasang matanya juga putih kelihatannya karena bagian hitamnya sedikit sekali. Yang luar biasa, kecil sekalipun bagian hitam pada matanya itu, namun memancarkan sinar yang luar biasa tajamnya. Menampak perawakan orang tua itu, Cheng Ih sudah terperanjat. Tapi lebih kaget lagi dia sewaktu memperhatikan care yang licin, tapi kakinya tergantung di atas permukaan karang, orang tua aneh itu berdiri. Punggungnya menempel pada karang jadi tak menginjak bumi. Sebagai orang persilatan Cheng Ih kenal juga bahwa kepandayan itu disebut lewekang Bik Haouken, ilmu cicat. Namun ada satu hal yang membuat Cheng Ih tak habis harannya. Biasanya, Bik Haouken, Itu harus dilakukan dengan memusatkan seluruh panca indera, hawa murni di dalam tubuh dipersatukan sedemikian rupa, sekali-kali tak boleh bicara. Begitu bicara, hawa murni itu tentu akan lepas dan tubuh pun tentu akan melorot turun. Tapi tidak demikian dengan orang tua aneh itu. Bukan saja menghamburkan kata-kata, pun malah tertawa gelak-gelak juga. Bagaimanapun juga, Cheng Ih menjadi melongo dibuatnya. Yah, bukankah dia ini yang disebut boang? Hendak ku buktikan apakah kemasyuhuran namanya itu benar-benar berisi. Lihatlah, aku telah membuat enam buah tanda lubang pada badannya. Biar ku tambah lagi satu, jadi genap menjadi jenderal berbintang tujuh. Tiba-tiba nona itu berseru dengan suara melengking kecil. Buru-buru Cheng Ih berpaling ke arah suara itu. Saat itu dengan menggerung keras, boang mencelat ke tepi dataran. Rambut dan janggutnya tampak menjigrak. Kesepuluh jarinya dipentang, warnanya marah seperti bara. Pemimpin itu sudah naik pitam, marah, rupanya. Suatu hal yang membuat kejut Cheng Ih, ialah demi melihat pada loher baju durjana itu benar-benar terdapat tujuh buah lubang. Astaga, kalau nona itu benar-benar maukan jiwa buang, adalah semudah orang membalikan telapak tangan saja diam-diam Cheng Ih membatin dengan terperanjat. 6. Orang tua dari gunung salju. Tapi Cheng Ih segera insyaf akan sikap boang sanju itu. Nona, celaka, mundurlah lekas, dia hendak melepas ciak liong chi yang cepat-cepat. dia menyerukan nona itu seraya maju ke muka. Ciak liong chi yang atau pukulan naga merah, adalah suatu pukulan luekang maut. Justru karena itulah maka aku malah sengaja hendak berkenalan. Biarku mencicipi rasanya ciak liong chi yang itu sebaliknya nona itu malah menertawakan peringatan Cheng Ih. Berbareng itu tubuh Cheng Ih yang sudah meloncat maju tadi seperti terdorong oleh suatu hawa yang harum dan tahu-tahu terpental balik ke tempat. Kembali Cheng Ih melongo. Nona itu tampak cantik sekali dalam pakaiannya yang serba putih, tapi sikapnya yang bandel itu nampak centil sekali. Ciak liong chi yang keliwat ganas. Pada jarak beberapa meter jauhnya, dapat melukai orang. Jangan meremehkanlah seru Cheng Ih dengan penuh khawatir. Anak ini baik juga hatinya. Ting ji, matamu cukup jeli. Haha, dia memperingatkan padamu. Memang ciak liong chi yang tak boleh mengenai tubuh di puncak gua sana si orang tua bergelak tertawa. Boang menyeringai, rambutnya merah terurai di sisi telinganya, makin menambah seram. Karena memiliki siung ki huwat sem sin chiao, tiga buah ilmu sakti untuk melindungi panji, Cheng Ih tak jari. Tapi bagaimana dengan Nona itu? Orang sudah terang hendak membantunya, adakah dia tega melihatnya sampai dicelakai Boang? Cepat dia tekuk lengan kiri ke dada, seluruh luekangnya dipusatkan ke tangan kanan dan melangkah maju. Dengan metu berapi-api, Boang menatap Nona itu sembari ajukan kaki perlahan-lahan. Gerakan kakinya itu lambat dan berat, batu padas yang bekas diinjaknya berbekas telapak kaki yang dalam. Nyata pemimpin Xiaonggou Taisan itu sudah mengerahkan seluruh luekangnya, siap untuk dilancarkan. Sebaliknya acuh tak acuh, Nona itu malah berseru kepada ayahnya, Yah, aku tak percaya. Nona itu sama sekali tak menghiraukan Boang, sebaliknya dia melirik ke arah Cheng Ih. Tiba-tiba Boang yang sudah makin dekat itu tertawa nyaring, sehingga membuat Cheng Ih terkejut. Menyusul dengan itu, Boang gerakan tangannya dengan perlahan-lahan. Seketika terdengarlah angin menderu, Cheng Ih yang berada pada jarak setombak jauhnya, merasa tersambar oleh suatu hawa panas. Kejut anak muda itu bukan kepalang. Bagaimana Nona itu dapat bertahan menghadapi serangan yang begini ganas diam-diam Cheng Ih membatin. Tanpa pikir tangan kirinya yang berada di dadat tadi dia cungkan dan tangan kanan mendorong ke muka. Itulah gerak mendorong dari pukulan Kei Cunasimi. Menyusul dia loncat ke sebelah kiri, pikirnya hendak menutupi Nona itu. Tapi di luar dugaan, begitu hawa panas tadi melancar, Nona baju putih itu sudah lenyap dari pemandangan. Boang cepat berputar ke belakang dan lancarkan pula Ciak Leong Chiang. Kau kira hanya ilmu pukulanmu itu saja yang mampu pecahkan Ciak Leong Chiang. Ya seru gadis itu sembari jebikan bibir kepada Cheng Ih. Dan begitu Boang lancarkan Ciak Leong Chiang, ia segera rangkapkan kedua tangannya ke dada macam jurus Leong Li Pei Koan Im, puteri naga menghadap Dewi Koan Im. Tiba-tiba tangannya dibuka ke atas, telapaknya didorongkan ke muka. Serangkum hawa dingin telah memecah hawa panas dari lawan. Tidak berhenti sampai di situ saja, gadis itu julurkan dua buah jari kiri untuk menutup dada Bo. Angcaranya dia menolak serangan dan membalas tutukan, dilakukan dengan indah sekali. Saking terpesonanya, Cheng Ih terlongong-longong dan lupa untuk bergerak membantu. Jangan menyentuh badannya tiba-tiba orang tua di puncak gua sana berteriak. Dan dengan tekankan punggungnya ke karang, dia segera ayunkan tubuh melayang turun. Dalam pada itu Boang cepat menarik pulang serangannya. Sepasang lengan dirangkap, jari-jarinya dibuka, dengan tertawa sinis dia sorongkan dada ke muka untuk menerima tutukan si Nona. Nona baju putih itu tertawa dingin, belum jarinya menyentuh sasaran, sudah ditariknya kembali. Secepat kilat tubuh mendak ke bawah, kakinya kiri mengait mengarah jalan darah yang cuan hiat lawan. Serangan yang bagus teriak Cheng Ih memuji. Saking kagumnya atas permainan yang luar biasa dari Nona itu, sesaat lupalah dia kalau sedang berhadapan dengan musuh yang lihai. Boang Sanchu adalah benggolan terkemuka pada zaman itu. Cepat dia singkirkan kakinya kemudian mendorong ke kanan-kiri. Karena si Nona tadi memberosot ke belakang Boang, jadi kini Boang diapit dari muka dan belakang oleh si Nona dan Cheng Ih. Cheng Ih yang terpesona akan gerak si Nona tadi, sudah menjadi kebuakan ketika terasa disambar angin panas. Untuk menyalurkan wekang, sudah tak keburu lagi. Kalau sampai terkena sambaran angin panas itu, tentu akan terluka parah. Cheng Ih berada di ujung bahaya. Fui tiba-tiba terdengar siorang tua aneh tadi membentak. Di hadapan aku si orang tua kau berani melukai orang. Sekonyong-konyong Cheng Ih rasakan hawa panas itu berganti sejuk, yang begitu dingin sampai menusuk ke tulang. Dan berbareng itu terasa ada suatu tenaga yang mendorongnya terpental sampai dua tombak. Astaga, ternyata dia berdiri di dekat siorang tua berambut putih tadi. Walaupun semangatnya belum tenang, pertama-tama yang dipikirkan ialah keselamatan si Nona baju putih. Maka bukannya dia memandang ke arah si orang tua aneh tapi lontarkan pandangan matanya kepada si Nona sana. Tampak wajah Nona itu memerah jambu, namun keadaannya tak kurang suatu apa. Berbareng pada saat itu dengan menggerung seperti harimau, Boang San Chu menyerbu siorang tua aneh. Aduh, hendak memamerkan silat cakar kucing orang tua itu mengekeh, tegak terpaku di tanah. Dua buah ciak liong cilang yang dilancarkan Boang, ternyata tak kuasa menyentuh tubuh orang tua aneh itu. Hal itu dilihat jelas oleh Cheng Ih. Rambut jangutnya yang putih, berkibaran menjulai di dada, pakaiannya melambai-lambai tertiup angin. Sebagai anak murid dari tokoh lihai, tahulah Cheng Ih bahwa orang tua aneh itu sedang menyalurkan hawa konggi untuk menangkis serangan orang. Kembali Cheng Ih terlongong-longong. Tiba-tiba orang tua aneh itu membentak dengan nada kering, karena memandang muka hoa hi-hai-hu, hari ini kuampuni kau, ayuh lekas enyah. Ciak liong cilang yang dilancarkan Boang tadi, bukan saja tak berhasil melukai orang sebaliknya, malah tersapu oleh suatu tenaga aneh. Seperti telah diterangkan karena ciak liong cilang itu berasal dari racun yang terkumpul di ujung jari, maka dalam lingkaran beberapa meter jauhnya, orang tentu dapat dilukai. Tenaga aneh yang tak kelihatan dari orang tua itu, telah membuat kuda-kuda kaki Boang tergempur. Kalau sampai ciak liong cilang tadi terpental balik mengenai tubuhnya, wah, senjata makan cuan namanya. Sebagai seorang benggolan besar, Boang tahu bahaya itu. Maka sebelum hawa aneh dari orang tua itu menekan keras, dia sudah loncat mundur sampai tiga tombak jauhnya. Demi mendengar bentakan orang tua itu, pucatlah wajah Boang. Kau, kiranya Suat San Lojin serunya terbata-bata sembari mundur dua langkah. Tiba-tiba kakinya tergelincir dan terperosotlah dia ke bawah gunung. Adakah dia memang sengaja hendak melarikan ataukah benar-benar terperosot jatuh? Itu kurang terang. Suat San Lojin, Suat San Lojin tanpa disadari mulut ceng ih mengingau, matanya memandang tak terkesiap. Tertawalah orang tua aneh itu, sahutnya, benar, berapakah umurku sendiri sudah lupa. Sampai pun namaku siapa, juga tak ingat lagi. Adalah karena aku tinggal di gunung Suat San, gunung Salju, maka orang lantas menyebut diriku Suat San Lojin, orang tua dari gunung Salju. Ha, ha, ketika aku berkenalan dengan Hoahi, boang itu entah masih berada di mana. Kejut ceng ih bukan kepalang. Sejak Hoahi Haihu menciptakan panji sakti, sampai kini sudah empat turunan lamanya. Jadi entah berapakah usia Suat San Lojin itu. Begitu keras-erasa heran itu mencengkeram hati ceng ih, sehingga tanpa terasa mulutnya mengingau apa yang dikandangkan. Kedung dalam hatinya itu. Tiba-tiba dari samping terdengar suara tertawa melengking dan kata-kata yang bernada tinggi, mengapa merasa aneh. Pada masa itu Hoahi Haihu hanya mengasingkan diri dari pergaulan ramai saja. Ketika panji sakti diwariskan orang dia masih hidup untuk berpuluh tahun, Hoahi Haihu baru saja mangkat, meninggal, kira-kira tiga puluh tahun berselang. Ceng ih terlepas dari teka-teki dalam hatinya. Dan ketika dia berpaling ke arah suara itu, ternyata yang bicara itulah adalah si gadis baju putih. Dalam pada itu, kedengaran Suat San Lojin tertawa gelak-gelak. Bagaimana jadinya dengan Boang yang memberosot jatuh ke bawah gunung itu, sama sekali tak diacuhkannya. Dia mendengak ke atas dan tertawa terkial-kial. Rupanya dia teringat akan sesuatu yang menggelikan. Ceng ih tak menduga bahwa nona itu seperti menjadi kemalu-maluan. Entah apakah karena dia, Ceng ih, memandangnya lekat-lekat ataukah karena ditertawai ayahnya itu tadi. Tapi justru dalam sikapnya yang malu itu, wajahnya memerah dadu, makin menonjolkan kecantikannya yang gilang-gemilang. Ceng ih memandang kesima. Pada lain saat nona itu deliki matuk kepada Ceng ih, lalu banting-banting kaki berseru dengan meradang, Yah, kau menertawai aku lagi ya. Suat San Lojin makin keras gelaknya, ujarnya, Nona manis, beberapa tahun ini kau jarang gembira. Tadi kulihat kau tertawa, sudah tentu yang jadi ayah turut gembira juga. Hai, anak muda, kau hendak kemana? Sekali tubuh bergerak, orang tua aneh itu loncat menerkam Ceng ih. Begitu cepat gerakannya itu, sampai pun tanpa mengeluarkah suara apa-apa, tahu-tahu orang tua itu sudah tiba. Hendak menyingkir, Ceng ih sudah tak keburu lagi. Lengannya kiri kena terpegang oleh orang tua itu. Sebenarnya Ceng ih mempunyai dogaan bahwa orang tua itu tentu tak bermaksud jahat. Tapi orang menyerbu dia menghindar, itulah suatu reaksi yang wajar. Seketika dia rasakan lengannya itu, seperti dijepit besi, tak dapat dibuat bergerak sama sekali. Berbareng tubuh merasa ringan, tahu-tahu dia dilempar ke udara. Cepat-cepat Ceng ih empos semangatnya. Dengan berjumpalitan dia turun ke bumi. Tapi pada saat itu dari arah goa sama terdengar seseorang berteriak, Hai, siapa kau ini? Mengapa berani ugal-ugalan? Tepat pada saat Ceng ih tiba di tanah, sesosok bayangan lari menghampiri. Ceng ih baru tahu bahwa bayangan itu bukan lain Wanji adanya. Pada saat itu siku lengannya terasa mengencang karena disambar Swatsan Lojin. Dengan melengking, Wanji menyerbu orang tua itu. Kiranya sewaktu Swatsan Lojin tengah berkata-kata dengan puterinya tadi. Ceng ih tiba-tiba melihat Wanji menjenguk dari mulut goa. Ceng ih kejut dan malu dalam hati mengapa sampai tak ingat lagi kepada supehnya. Maka buru-buru dia hendak lari masuk ke dalam goa, tapi telah dicegat si orang tua dan dilontarkan ke udara. Melihat itu Wanji segera hendak menggacar, menerjang, si orang tua, tapi cukup dengan kibaskan lengan bajunya, Wanji telah terpental balik kembali. Ya, Wanji sih hanya lumajan saja kepandainya, tapi Ceng ih yang sudah tergolong jago muda kelas 1, ternyata dapat dibuat mainan oleh orang tua aneh itu. Ceng ih mengeluh, kalau Swatsan Lojin sampai memusuhinya, habislah riwayatnya. Adik Wan, inilah Swatsan Lojin buru-buru dia meneriaki Wanji. Dia khawatir Wanji dapat kesalahan pada orang tua aneh itu. Dan memang kekhawatirannya itu beralasan. Bukannya menurut. Wanji malah merah pada mukanya. Secepat melolos pedang, ia maju lagi dan menusuk Swatsan Lojin. Adik Wan, jangan seru Ceng ih dengan cemasnya. Belum suaranya berhenti, Swatsan Lojin sudah hulurkan dua buah jarinya untuk menjepit pedang Wanji. Wanji buru-buru tarik pulang pedangnya, tapi dengan tertawa gelak-gelak Swatsan Lojin membentaknya, pergi. Seketika itu Wanji terlempar sampai dua tombak jauhnya. Ceng ih terkejut bukan kepalang. Pedang di tangan Wanji itu hanya tinggal separoh, yang separoh masih dijepit oleh Swatsan Lojin. Klik, tahu-tahu ujung pedang yang dijepit Swatsan Lojin itu patah menjadi dua kutung. Jari orang tua aneh itu ternyata lebih keras dari baja. Cukup dengan dua buah jarinya saja, pedang telah dijepit kutung. Si gadis baju putih mengunjuk wajah dingin, namun tak mengurangi kecantikannya, ujarnya, Yah, mari kita pergi. Orang toh sudah punya adik Wan. Belum lagi Ceng ih sempat memikir jatuhnya perkataan itu, tiba-tiba sesosok bayangan putih melesat. Dengan perkataannya yang terakhir itu, si gadis baju putih sudah berada di bawah karang sana. Tiba-tiba sepasang metes Swatsan Lojin memancar kemarahan, serunya, untuk menolong Tianlem Ting Siu, lekas datang ke Swatsan. Bu Yung, hanya kau seorang diri yang boleh datang ke sana. Ucapan itu ditutup dengan lambaikan tangan kanannya ke muka dan tahu-tahu Ceng ih terpental ke arah mulut gua wa. Aduh, tepat sekali jatuhnya itu berbenturan dengan Wan Ji. Dua-duanya jatuh ke tanah, sampai beberapa saat tak dapat bangun. Tapi anehnya, mereka tak terluka. Suatu hal yang membuat kedua anak muda itu tak habis herannya. Marilah kita tengok keadaan di dalam gua itu. Satu-satunya penerangan yang menembus ke dalam gua wa batu, hanya sebuah lubang sebesar mangkuk yang terdapat di atas dinding atapnya. Di bawah cahaya remang-remang itu, tampak wajah Tianlem Ting Siu, dan anak sekolahan itu menampil kekagetan besar. Swatsan Lojin, siapakah Swatsan Lojin itu? Dia begitu lihai, ayahku kedengaran pemuda sekolahan berkata, seorang diri. Tianlem Ting Siu sandarkan diri pada dinding gua wa. Dia tumpahkan seluruh perhatiannya ke arah kejadian di luar. Swatsan Lojin muncul kembali, entah suatu berkah atau malapetaka bagi dunia persilatan. Tugas Cheng Ih makin bertambah berat katanya. Kedua orang itu berkata seorang diri dalam waktu yang bersamaan. Begitu mendengar kata-kata si anak sekolahan. Tianlem Ting Siu berkata dengan nada bergelora, meskipun dia sudah pergi, tapi penyakitku ada harapan. Karena Swatsan Lojin muncul kembali, rasanya aku takkan mati. Nona, lekas buka pintu rahasia. Anak sekolahan itu melangkah maju dua tindak, tapi sesaat dia tertegun. Dengan wajah agak merah, ia berkata, Pak tua, adik Wan tak tega padanya dan sudah menyusul keluar. Tiba-tiba wajah Tianlem Ting Siu menampil senyum, ujarnya, Nona, Ai, Siao Chu, Ahya Siang Kong, bukalah pintu, Ih Ji dan Wan Ji sudah datang. Memang pada saat itu Han Ji dan Cheng Ih sudah merayap masuk ke dalam goa yang gelap. Engkoh Ih, tunggulah, biarkan ku ingat-ingat dulu. Sewaktu dia memanggul ayah tadi, aku mengikuti dari belakang. Ayah yang menunjukkan jalan, sebentar ke kanan sebentar ke kiri. Ai, mengapa ingatanku begini tumpul kata Wan Ji. Adik Wan, tadi mengalami kejadian yang menggoncangkan sekali. Penangkan dulu pikiranmu dan ingat-ingatlah perlahan-lahan. Tentu supih masih bersembunyi dalam goa-gawa ini, jangan gelisah, Cheng Ih menghiburnya. Tiba-tiba terdengar derap kaki dan pada lorong, lubang, di sebelah kanan tampak memancar sebuah penerangan. Disinilah seru sebuah suara. Buru-buru Wan Ji dan Cheng Ih memandang ke arah lorong itu. Karena penerangan itu keliwat samar-samar, yang kelihatan hanya seseorang tengah tegak berdiri, tapi bagaimana air mukanya tak kelihatan jelas. Tiba-tiba dari arah belakang orang itu terdengar suara seruantian Lamping Siu yang lemah, apakah itu Eiji dan Wan Ji? Masuklah. Kalau Cheng Ih tergetar mendengar suara supihnya yang bernada getar itu, adalah Wan Ji sudah segera memburu masuk sembari berseru, Yah, ketika masuk ke dalam pintu kamar rahasia itu, ternyata yang berdiri itu adalah si anak sekolahan. Begitu Han Ji. Menyerbu masuk, buru-buru anak muda itu menyingkir ke samping. Atas bantuan saudara yang menolong supeh, Cai He mengaturkan banyak terima kasih. Budi kebaikan saudara itu akan kuukir selama hidup, kata Cheng Ih sebari memberi hormat kepada anak sekolahan itu. Sehabis mengucap kata-kata itu, tiba-tiba dia teringat sesuatu, katanya dalam hati. Setiap kali kita menghadapi kesukaran, mengapa dia selalu mengetahui dan memberi pertolongan tepat pada waktunya? Cheng Ih tak lekas-lekas masuk ke dalam. Dia menatap anak sekolahan itu lekat-lekat. Hai, mengapa anak sekolahan itu agak bersemu merah wajahnya? Tiba-tiba pemuda sekolahan itu menghela nafas. Sepasang matanya yang bagus seperti mengandung sesuatu kepada Cheng Ih, ujarnya, kau, tak melupakan itulah sudah cukup. Asal kau selalu teringat, aku pun merasa puas. Cheng Ih terkesiap mendengar kata-kata yang merawankan itu. Lebih-lebih ketika memperhatikan pada sorot mata pemuda itu seperti memancarkan sesuatu yang aneh. Engkoh Ih, lekas kemarilah menjemuk ayah tiba-tiba kedengaran Wan Ji berseru. Cheng Ih terbeliak, buru-buru dia melangkah masuk. Ketika lewat di sisi pemuda sekolahan itu, hidungnya membaui hawa yang harum. Tapi karena ingin lekas-lekas melihat keadaan supihnya, jadi dia tak sempat mencari tahu asal datangnya bau harum itu. Kiranya Tian Lem Ting Siu duduk bersandar di atas ranjang batu. Dengan wajah berseri girang, jago tua itu berkata, Wan Ji, jangan khawatir. Tadi ketika ku tengah melakukan pengobaran dengan menyalurkan wekang, karena kaget. Kedatangan musuh, hawa wekang itu sudah menyusup ke dalam jalan darah kikwat, ini berarti tubuhku terancam bahaya besar. Tapi sebaliknya, jiwaku ini malah ada harapan tertolong. Mendengar itu Cheng Ih girang sekali, buru-buru dia menegas, supih, apakah benar ada harapan tertolong? Di antara mereka bertiga, hanya Wan Ji seorang yang tak tahu bagaimana keadaan ayahnya itu yang sebenarnya. Sampai detik itu, ia hanya melihat kalau ayahnya itu agak tersengal-sengal napasnya. Tidak demikian dengan Cheng Ih yang cukup menginsyafi keadaan yang berbahaya dari supihnya itu. Atas pertanyaan Cheng Ih itu, Tian Lam Ting Siu mengangguk. Tiba-tiba dia mendungak kemuka dan menghela napas perlahan-lahan. Cheng Ih dan Wan Ji berpaling mengawasi kearah yang dipandang Tian Lam Ting Siu itu. Di ambang pintu kamar batu situ, si anak muda sekolahan sudah tak kelihatan lagi bayangannya. Setiap kali, pemuda itu muncul secara mendadak dan setiap kali pun pergi dengan diam-diam. Munculnya aneh, perginya pun diam-diam. Siapakah gerangan dia itu kata Cheng Ih seorang diri. Tian Lam Ting Siu tersenyum kecil, serunya dengan lemah. Siapakah dianya itu, kelak kau tentu akan mengetahui sendiri. Yah, kau mengetahui mengapa tak mau bilang tiba-tiba Wan Ji berseru sembari menggoyang-goyang tubuh ayahnya. Tian Lam Ting Siu seperti hendak rubuh, wajahnya berubah belas. Adik Wan, jangan teriak Cheng Ih sembari cepat memapah supehnya. Wan Ji terbeliak kaget. Dahi Tian Lam Ting Siu mengucurkan beberapa butir keringat, namun bibirnya tetap memaksa senyum, ujarnya, karena terjadi sesuatu di luar dugaan, penyaluran napasku terhalang, menambah berat penyakitku. Jago buta itu berkilat matanya, lalu melanjutkan kata-katanya, tapi tak apalah, suatsan lojin muncul dan menyuruhmu datang minta obat padanya, jadi aku tentu takkan mati. Lojin itu aneh perangainya, kalau jahat keliwat jahat, kalau baik keliwat baik. Dia bebas bergerak menurut kemauan hatinya sendiri. Dengan munculnya kembali ke dunia persilatan, entah berarti suatu berkah atau malap takah. Sutit, bagaimanapun aku tentu takkan binasa. Cheng Ih teringat akan ucapan suatsan lojin tadi yang menyuruhnya datang ke suatsan minta obat. Kiranya supehnya itu pun mendengarnya juga. Seketika dia bergirang hati, kata Tiam Leng Ping Xiu dengan tersenyum, sutit, walaupun kepandaian punah, tapi ilmu ku Tian Ji Tong, telinga menembus langit, masih baik, apalagi ada lubang hawa di atas ini. Jika demikian, aku segera berangkat ke suatsan saja kata Cheng Ih. Tapi sesaat kemudian dia mengunjuk kesangsian. Ditatapnya wajah Wan Ji. Wan Ji mengerti apa yang dipikirkan anak muda itu. Buru-buru dia mendesak Cheng Ih lekas berangkat, soal layahnya ada dia yang mengurus. Namun Cheng Ih masih bersangsi, katanya, supeh adik Wan, sekalipun goa ini amat pelik letaknya dan tak mudah dicari musuh, tapi karena kepergianku ke suatsan itu memerlukan waktu beberapa hari jadi tetap menguatirkan. Dimisalkan adik Wan keluar. Mencari makanan dan minuman, orang-orangnya boang tentu akan dapat mengetahui tempat ini. Benar Seruhan Ji terkesiap. Tapi Tian Lem Ting Siu hanya ganda tertawa, ujarnya, Ih Ji, di sini aku merasa aman sentausa. Lupakah kau masih ada dia itu? Ai, benar sampai lupa, Seruhan Ji dengan bertepuk tangan, setiap kali bakal ada kejadian, dia tentu muncul. Aneh, dia seolah-olah seperti tahu lebih dahulu apa yang bakal terjadi. Cheng Ih tahu yang dimaksud dengan dia oleh supeh dan wanji itu ialah si anak muda sekolahan itu. Memang pemuda itu selalu datang pada saat-saat yang berbahaya. Tapi bagaimanapun juga, Cheng Ih tetap khawatir. Kepandayan dari supehnya itu boleh dibilang punah sama sekali, mungkin dengan orang biasa saja dia tak menang. Benar anak sekolahan dan wanji merupakan tenaga yang tangguh, tetapi terhadap boang dan anak buahnya, itu tak terarti. Supeh, menurut pendapatku, lebih baik supehku bawa kesuatsan saja. Akhirnya Cheng Ih kemukakan pikirannya. Diluar dugaan Tian Lem Ting Siu menghela nafas dalam, katanya Iji, bukankah tadi menyaksikan sendiri, begitu wanji mengguncang tubuhku, aku sangat menderita sekali. Supeh, jadi kau seru Cheng Ih dengan terperanjat. Tian Lem Ting Siu menghela nafas pelahan, katanya sembari mengangguk, jalan darahku telah tersesat, begitu tiba disuatsan kalau tak mati, keadaanku tentu akan sudah cacat. Memang kekhawatiranmu itu beralasan, tapi segala apa, biarlah kita serahkan pada takdir. Harapanku hanya supaya kau dapat pergi dan pulang dengan lekas, jangan keliwat dalam satu bulan, karena selewatnya itu biarpun kau membawa banlian pingjan kemari, jiwa supehmu ini takkan tertolong. Banlian pingjan atau ulat salju yang hidup ratusan tahun, adalah semacam ulat yang terdapat di gunung salju swatsan. Ulat itu merupakan obat ajaib yang luas biasa khasyiatnya. Adik Wan, aku segera berangkat ke suatsan. Jagalah supaya baik-baik. Karena mendapat hajaran, mungkin dalam beberapa hari ini Boang tak berani datang kemari. Siapkan ransumu untuk satu bulan, jika tak perlu, jangan kau keluar goa. Tak sampai satu bulan aku tentu sudah kembali kata Ceng I. Wan Jai mengiakan. Melihat kedua pemuda itu hubungan makin nerat sebagai saudara. Tian Lamping siu menjadi girang. Katanya, Ih ji, perjalanan ke suatsan itu amat jauh. Sebelum pergi, baiklah kau duduk dulu karena aku hendak menceritakan barang sesuatu mengenai diri suatsan lojin itu. Walaupun hatinya ingin buru-buru berangkat, namun Ceng I terpaksa melakukan perintah supehnya. Tiba-tiba ruang goa wasitu menjadi terang. Kiranya hari sudah siang. Melalui lubang di atap goa itulah kahaya matahari menembus masuk. Tim Lamping siu sapukan matanya ke arah kedua anak muda yang duduk berdampingan di hadapannya itu. Sungguh sejoli muda mudi yang setimpal sekali. Setelah berganti pakaian pemberian anak sekolahan itu, Wan Jai nampaknya amat cantik sekali. Sebenarnya Tian Lamping siu itu tidak sesungguhnya buta. Hanya bagian hitam dari biji matanya itu keliwat kecil, jadi sekali dibalikan bagian itu tertutup sama. Sekali oleh bagian putih. Sepintas lalu, orang mengira dia itu seorang buta. Sejenak memandang kedua anak muda itu, hati Tian Lamp serasa terhibur. Dengan tersenyum simpul dia berkata, kalian berdua harus mengingat perkataanku ini. Sejak ini kalian harus bersatu hati. Bersatu teguh, bercerai runtuh. Asal apa yang kuajarkan itu, kalian latih sampai sempurna, kiranya tiada yang harus dijerikan. Ketahuilah, bahwa pada masa itu Suat San Lojin pun tak dapat berbuat apa-apa terhadap Hoa Hi Hai Hu. Jadi kalau ketiga Sin Ciau itu sudah sempurna, kalian pun tak perlu gentar terhadap Suat San Lojin. Yasir Wan Ji dengan wajah kemerah-merahan. Sebaliknya Tian Lamping Siu hanya tertawa. Memang dalam ucapannya itu terselip suatu arti yang dalam. Hal ini dapat dirasakan oleh Wan Ji tapi tak dapat dirabah oleh Cheng I. Supeh, dengan munculnya Suat San Lojin kembali, mengapa harus dibuat jeritanyanya? Wajah Tian Lamping Siu berubah sungguh-sungguh, ujarnya, Ih Ji, maksudku bukan menyuruh kau mempersoalkan hal itu, tapi hendak menceritakan asal lusul Lojin itu. Benar, Lojin itu jarang menampakkan diri di masyarakat ramai, pula tak suka mengurusi soal-soal dunia persilatan. Tapi dia itu bukan dari golongan jahat pun bukan golongan baik. Dia melakukan sepak terjang seorang diri. Perangainya amat aneh. Jika ada orang menyalahinya, jangan harap orang itu dapat hidup. Tian Lamping Siu berhenti sejenak, lalu melanjutkan pula. Menurut apa yang ku ketahui, peristiwa itu terjadi pada 20 tahun yang lalu. Kala itu di dunia persilatan muncul seorang tua yang aneh. Orangnya serba putih, dari pakaian sampai air muka, rambut dan janggutnya semua putih. Orang tak mengetahui siapakah dia itu. Munculnya lenyapnya serba aneh. Asal orang tak menjombongkan kepandayan dihadapannya, dia pun tak menganggunya. Tapi begitu ada orang coba memamerkan kepandayannya, dengan mendengus dingin diakibaskan tangannya dan orang itu pun tentu akan terpental jatuh sampai tiga tombak jauhnya. Lebih-lebih kalau orang menggunakan senjata. Bagaimanapun lihainya, sekali Lojin ulurkan tangan, tahu-tahu senjata tentu akan sudah dapat dirampasnya. Dengan dua buah jari, senjata itu dapat dijepitnya patah. Ceng ih terbeliak, tukasnya, ya, benar, tadi pedang adik Wan pun dapat dirampas Lojin itu dan dijepit kutung oleh dua buah jarinya. Apa tiba-tiba Tianlem Ting Siu berseru kaget, Wanji, mana pedangmu itu? Selebar wajah Wanji kemerah-merahan, sahutnya ayah, pedang kutung itu sudah kubuang. Jadi dia masih mempunyai seorang anak perempuan tanya Tianlem. Ceng ih mengiakan karena tadi didengar gadis baju putih itu menyebut tayah pada suat San Lojin. Wanji menjadi heran mengapa ayahnya begitu terperanjat mendengar suat San Lojin mempunyai seorang anak perempuan. Sebaliknya Tianlem Ting Siu tak lekas-lekas buka suara, melainkan menggelengkan kepalanya. Dengan diiring hlaan nafas, dia kedengaran berkata, anak haram, anak haram. Wanji dan Ceng ih tak mengerti akan sikapannya dari orang tua buta itu. Tetapi Ceng ih yang usianya lebih tua, menduga keras kalau dalam hal itu tentu terselip suatu jalinan asmara yang penasaran. Benar dia ingin sekali mengetahui hal itu, namun mengingat keadaan supehnya amat payah, dia lebih suka lekas-lekas berangkat.